Untuk meningkatkan pendapatan rumah lelang dan memungkinkan para pembudidaya mandiri membeli apa yang mereka inginkan, akan ada segmen gratis untuk semua di akhir lelang. Segmen ini sepenuhnya dikuasai oleh para penggarap mandiri. Mereka dapat menawar dengan baturo atau barter dengan barang. Inisiatifnya ada di tangan juru lelang. Misalnya, Feng Linzi tidak membutuhkan baturo. Ia hanya membutuhkan item yang dapat meningkatkan budidayanya. Kultifator mandiri lainnya hanya dapat mengambil item yang dapat meningkatkan budidaya mereka untuk ditukar dengannya. Jadi orang ini telah mencapai tahap akhir dari terobosannya. Pantas saja dia sangat bersedia. Namun menurut nilai dari besi ungu bintang jatuh, jika dia ingin menukarnya, dia memerlukan setidaknya pil kelas 7. Bisakah para kultifator di sini mengeluarkannya? Luoping tidak optimis dengan lelang ini. Lagi pula, di tempat seperti kota Jianning, orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya adalah kultifator di bawah tahap Nas Chensol. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mau menukarnya, apalagi memiliki ramuan kelas 7. Seperti yang dikatakan Feng Linzi, kecuali seseorang mahir dalam memurnikan, mereka tidak akan bisa memurnikan sendiri besi ungu bintang jatuh. Mereka harus menghabiskan batu roh untuk menemukan seseorang yang bisa memperbaikinya untuk mereka. Pertukaran semacam ini tidak sepadan. Benar saja, setelah Feng Linzi selesai berbicara, semua orang ragu-ragu. Tidak ada yang mau bertukar pikiran dengannya. Feng Linzi dengan cemas menunggu beberapa saat, tetapi ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang mau bertukar pikiran dengannya, dia merasa sedih. Namun, untuk meningkatkan budidayanya, Feng Linzi memutuskan untuk bertarung untuk terakhir kalinya. Dia berkata, Rekan Daois, tolong pikirkan baik-baik. Besi ungu bintang jatuh ini bukanlah sesuatu yang sering Anda temui. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Saya hanya menginginkan barang yang dapat meningkatkan budidaya saya. Baik itu pil atau susu roh vena bumi, semuanya baik-baik saja. Feng Linzi juga berpartisipasi dalam penawaran 10 botol susu roh vena bumi sebelumnya, tetapi karena dia tidak memiliki cukup batu roh, dia hanya bisa menyerah. Bahkan sekarang, dia masih berharap orang yang memenangkan susu roh pembuluh darah bumi akan mengeluarkannya untuk ditukar dengannya. Di bawah bujukan Feng Linzi, dua orang akhirnya mengeluarkan barang untuk ditukar dengannya. Namun, ketika Feng Linzi melihat barang-barang mereka, dia tidak begitu senang. Sebaliknya, dia malah lebih kecewa. Rekan-rekan Daois, inti binatang dan pil tingkat 6 dari binatang iblis ini tidak cukup bagiku untuk maju ke tingkat berikutnya. Tidak mungkin aku bisa menukarnya. Kata Feng Linzi. Rekan Daois, apakah menurutmu ada di antara kita yang terlihat seperti Master Revenir atau Grand Master Revenir? Menurutku, meteorite Valet Iron milikmu tidak bisa ditukar sama sekali. Siapapun yang ingin bertukar pikiran dengan Anda benar-benar idiot. Salah satu dari mereka berkata dengan sinis. Aku akan berdagang denganmu. Kamu bisa datang dan melihat barang-barangku lalu memutuskan apakah kamu ingin berdagang atau tidak. Kalau menyebutku idiot, kuharap kamu berlari cukup cepat. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari lantai dua, menandakan bahwa dia bersedia berdagang dengan Feng Linzi. Namun, kata-kata yang mengancam membuat ekspresi kultifator diri itu sedikit berubah, tapi dia tidak peduli. Wajah Feng Linzi berbinar saat mendengar itu. Dia segera terbang ke lantai dua dan langsung menuju kamar wanita itu. Orang-orang di atas memiliki identitas khusus. Mungkin mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Para kultifator mandiri di aula semuanya menunggu dengan tenang. Karena orang pertama belum menyelesaikan perdagangannya, mereka tidak dapat melanjutkan. Jika tidak, mereka akan melanggar peraturan rumah lelang. Luo Ping saat ini sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjual beberapa batang tanaman spiritual. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak batu spiritual saat ini. Selain itu, dia harus pergi ke sekte Pilar dan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke sekte tersebut. Dia pasti membutuhkan banyak batu spiritual. Meskipun batu spiritual tidak maha kuasa, kamu tidak dapat melakukan apapun tanpa batu spiritual. Luo Ping menyimpulkan dalam hatinya. Itu sepenuhnya mengungkapkan keadaan pikiran dan pemikirannya saat ini. Saat dia menghela nafas, Feng Linzi kembali dengan senyum cerah di wajahnya. Setelah Feng Linzi mendarat di aula, dia berkata sambil tersenyum, saya telah menyelesaikan perdagangannya. Rekan-rekan Daois, Anda dapat melanjutkan sekarang. Hei hei. Setelah dia selesai berbicara, Feng Linzi turun. Semua orang melihat bahwa dia telah memperoleh sesuatu yang membuatnya puas. Meski mereka tidak tahu apa itu, pasti sangat berharga bisa membuatnya begitu bahagia. Setidaknya, itu cukup baginya untuk naik ke level berikutnya. Begitu Feng Linzi turun, lebih banyak lagi kultifator yang bergegas naik ke atas panggung. Selanjutnya, lebih dari 10 kultifator naik ke panggung dan mengeluarkan barang mereka sendiri untuk diperdagangkan dengan yang lain. Ada yang puas dengan barangnya, ada pula yang kecewa dan pergi. Setelah seorang kultifator turun dari panggung, sesosok muda langsung terbang ke arahnya. Di bawah tatapan semua orang, Luoping tersenyum dan mengeluarkan 3 batang ramuan spiritual dan meletakkannya di atas meja. Bunga Jiwa Bayi, Ramuan Spiritual Tingkat 6 Seorang kultifator mengenali 3 batang ramuan spiritual secara sekilas dan buru-buru berkata. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada ramuan spiritual. Tampaknya dia sangat tertarik pada mereka. Banyak orang lain juga mengenalinya. Bahkan jika tidak, mereka dapat mengetahui nilai ramuan spiritual ini ketika mereka mendengar kata, ramuan spiritual level 6. Senior, kamu benar. Ketiga tangkai ini adalah bunga jiwa bayi. Mereka mengandung energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya. Selain itu, mereka dapat meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanan para penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Mereka sangat berharga bagi jiwa yang baru lahir kultifator panggung. Saya yakin Anda semua tahu tentang ini. Luoping berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa budidaya Luoping baru berada pada tahap akhir dari tahap pendirian yayasan. Agak mengejutkan bahwa dia bisa mendapatkan ramuan spiritual level 6. Kamu baru berada di tahap pendirian yayasan, tetapi kamu sudah bisa memperoleh ramuan spiritual level 6. Tampaknya kamu sangat beruntung. Nak, berapa banyak yang akan kamu tukarkan untuk ketiga bunga jiwa bayi ini? Seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir bertanya dengan nada tidak puas. Lagipula, dengan level kultifasinya saat ini, dia hanya memperoleh beberapa herbal roh level 6. Sekarang, anak nakal tahap pendirian yayasan memiliki tiga di antaranya, yang benar-benar membuatnya tidak bahagia. Sayangnya, aku cukup beruntung bisa menemukan ketiga bunga jiwa yang baru lahir ini di tempat terpencil. Oleh karena itu, aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Aku sudah sangat beruntung karena aku tidak kehilangan nyawaku karena itu. Ini. Luoping berkata sambil tersenyum. Namun, dia tidak tahu berapa banyak dari para kultifator di bawah ini yang mempercayai kata-katanya. Lagipula, orang-orang yang hadir bukanlah orang-orang sederhana. Namun, mereka tidak terus bertanya. Tiga bunga jiwa bayi hanya untuk batu spiritual. Harga awal setiap tangkai adalah 3.000 batu spiritual kelas menengah. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Anda dapat menawar satu tangkai atau semuanya. Melihat tidak ada yang berbicara, Luoping langsung mengumumkan harganya. Begitu suaranya turun, seseorang langsung menawar. 5.000 batu spiritual kelas menengah. 6.000 batu spiritual kelas menengah. 8.000 batu spiritual kelas menengah. Karena tidak ada batasan dalam penggunaan ramuan spiritual, pada dasarnya setiap orang yang mengembangkan diri dapat menggunakannya. Bahkan mereka yang tidak mengetahui alkimia dapat memilih untuk langsung menyerap energi spiritual langit dan bumi dari ramuan spiritual. Oleh karena itu, ramuan spiritual cukup populer. Terlebih lagi, ketiga bunga jiwa baru lahir ini sangat membantu bagi para kultifator tahap jiwa baru lahir, sehingga mereka sangat dicari oleh orang-orang di aula. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Naschen Sol Stage di sini, dan setelah beberapa kompetisi, harga satu bunga dinaikkan menjadi 20.000 batu roh kelas menengah. Luoping tidak menyangka harganya akan melonjak begitu cepat. Dia tertawa liar di dalam hatinya. Dia berpikir alangkah baiknya jika dia bisa menjual satu tangkai seharga 10.000 batu spiritual kelas menengah. Ia tidak menyangka harganya akan naik dua kali lipat dan terus meningkat. Sementara Luoping diam-diam bersuka cita, Wenliangzu, Tingkin, dan Shen ke benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat memahami Luoping sekarang. Setelah menderita luka yang begitu serius, pada dasarnya dia sembuh dalam 2 hingga 4 jam. Belum lagi dia memiliki banyak batu spiritual, dia bahkan memiliki ramuan spiritual level 6. Ini jelas bukan konfigurasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang penggarap tahap dasar. Tingkin dan Shen ke merasa dibandingkan dengan Luoping, mereka benar-benar pengemis. Mereka memiliki budidaya yang melebihi pihak lain, namun mereka tidak memiliki kekayaan bersih pihak lain. Apakah kamu yakin itu anak ini? Di kamar lantai 2, pemuda berjubah brokat bertanya dengan dingin. Junior ini sama sekali tidak salah. Biarpun anak ini berubah menjadi abu, aku masih bisa menemukannya. Seorang lelaki tua di belakang pemuda berjubah brokat berkata dengan pasti. Sepertinya dia sangat membenci seseorang. Menurut apa yang Anda katakan, anak ini baru berada pada tahap awal pendirian yayasan 1,5 tahun yang lalu. Sekarang, hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah berkultivasi hingga tahap akhir pendirian yayasan. Tampaknya bakatnya tidak buruk. Kata pemuda berjubah brokat dengan penuh minat. Huh, anak ini sungguh beruntung. Sebelum dia mulai berkultivasi, dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli dari domain budidaya dan bahkan menjadi muridnya. Sejak itu, kecepatan kultivasinya tidak dapat dihentikan. Saya tidak percaya dia telah mencapai ini. Tahap, jika saya tidak membunuh anak ini, akan sulit untuk menenangkan kebencian di hati saya. Kata lelaki tua itu dengan kebencian. Bagus. Pemuda itu tersenyum dan berkata, ini adalah sikap seorang kultivator. Jangan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhmu. Karena kamu sangat ingin membunuhnya, aku akan memberimu kesempatan setelah pelelangan selesai. Kamu bisa membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Terima kasih, senior. Orang tua itu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hatinya menjadi sangat tenang. Dengan perkataan pemuda berjubah brokat, mustahil anak ini tidak mati. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak sabar menunggu pelelangan segera berakhir. 30 ribu batu roh kelas menengah untuk ketiga tangkainya. Saya pasti akan membeli bunga jiwa bayi. Jika ada orang lain yang ingin menawar, saya pasti akan menemani Anda. Suara seorang wanita terdengar dari lantai dua. Itu adalah wanita yang sama yang menukar besi ungu bintang jatuh dengan Feng Lin Xi. Nada suaranya penuh dominasi, dan dia bertekad untuk mendapatkan tiga bunga jiwa bayi. Harga asli 30 ribu batu roh kelas menengah sudah sangat tinggi. Dengan wanita ini menawar ketiga batang pada saat yang sama, para pembudidaya mandiri lainnya ragu-ragu. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Kalau hanya satu tangkai, mungkin mereka bisa bersaing memperebutkannya. Tapi sekarang, ketiga batang itu berjumlah total 90 ribu batu roh kelas menengah. Sekalipun orang-orang ini tidak merasa malu, mereka tidak bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu. Wanita ini memang mendominasi dan tegas. Sekalipun para pembudidaya mandiri lainnya bersedia menaikkan harga setiap batang, mereka tidak dapat menjamin bahwa dua batang berikutnya akan dijual dengan harga yang sama. Wanita ini tahu bahwa saya akan melakukannya menjual ketiga batang itu bersama-sama. Dia mempunyai keberanian dan uang untuk membeli semuanya. Luoping berpikir sendiri. Jika tidak ada yang terus menawar, maka ketiga bunga jiwa bayi ini akan diberikan kepada rekan kultifator di lantai atas. Luoping bertanya pada akhirnya. Lagi pula, lebih baik menjual sebanyak mungkin. Kalau masih ada yang mau menawar, itu lebih baik. Jelas sekali, idenya hancur dan tidak ada yang melanjutkan penawaran. Kalau begitu, ketiga bunga jiwa bayi ini akan diberikan kepadamu. Saat Luoping berbicara, dia mengambil tiga bunga roh bayi dari meja dan terbang langsung ke lantai dua. Dia pergi ke ruangan tempat wanita yang baru saja berbicara itu berada. Meski pintunya terbuka, dia tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Rekan kultifator, silakan masuk. 302. Kesan pertama Luoping terhadap ruang VIP adalah ruangan itu megah dan luas. Ukuran ruangan itu sekitar tiga kaki persegi. Dinding di sekelilingnya semuanya dilapisi dengan batu giok dan bertatahkan banyak mutiara besar yang bercahaya. Itu tampak sangat cerah. Ruangan luas itu sangat sederhana. Selain beberapa barang dekoratif, hanya ada dua kursi. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di kursi. Ketika Luoping masuk, keduanya sedang mengukurnya. Ini ada tiga bunga jiwa bayi. Kamu bisa memeriksanya, kata Luoping. Tidak perlu. Menurutku kamu tidak berani melakukan apapun. Kakak senior, berikan dia batu roh. Wanita itu berkata kepada pria di sampingnya. Mendengar ini, pria itu langsung mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Luoping. Luoping membuka tas penyimpanan dan memindainya dengan indera spiritualnya. Jumlah batu roh tepat. Lalu dia menyimpan tas penyimpanannya. Aku akan pergi. Luoping berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, transaksi telah selesai. Dia tidak perlu tinggal. Lagi pula, tidak ada tempat untuk duduk. Apalagi minum teh. Tunggu. Suara wanita itu terdengar. Luoping, yang hendak pergi, mengubah ekspresinya dan segera mempersiapkan pembelaannya. Selama pihak lain menyerang, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki herbal spiritual lainnya. Jika ya, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Jangan khawatir, saya akan merahasiakan ini dan tidak akan membahayakan Anda. Wanita itu mencoba bertanya. Luoping mendengar ini dan memahami maksud wanita itu. Ternyata dia tidak ingin berkelahi, tapi ingin membeli lebih banyak jamu spiritual. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa dia akan merahasiakannya, Luoping masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Luoping masih harus waspada. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, saya benar-benar minta maaf. Saya hanya memiliki tiga herbal spiritual ini, dan saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkannya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Anda. Ekspresi pria itu berubah. Saat dia hendak marah, wanita itu melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Wanita itu berkata, Rekan Daois, kamu benar-benar pandai menyembunyikan tingkat kultifasimu. Bahkan aku hampir tidak bisa melihatnya. Namun, tingkat kultifasimu yang sebenarnya hanya pada tahap awal dari ramuan emas. Kamu tidak pasanganku sama sekali. Jika saya benar-benar ingin pindah, saya bisa menunggu hingga lelang berakhir. Mengapa saya perlu membicarakan hal ini dengan Anda? Saya dengan tulus ingin membeli lebih banyak ramuan spiritual, saya harap Rekan Daois tidak meragukan saya. Luoping terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penyembunyian kultifasinya akan diketahui oleh wanita ini. Jika bukan karena kultifasi wanita ini telah mencapai tahap jiwa baru lahir, maka dia pasti memiliki teknik atau kemampuan rahasia khusus. Lagipula, bahkan ahli tahap jiwa yang baru lahir akhir tidak akan bisa mendeteksinya. Meskipun basis budidayanya telah terungkap, Luoping tidak tampak terlalu terkejut. Dia terus menatap mereka berdua dengan ekspresi tenang. Jika Rekan Daois masih memiliki kekhawatiran, Anda dapat melihat barang saya terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda ingin melakukan penukaran. Tanpa menunggu Luoping berbicara, wanita itu buru-buru berkata. Lalu, dia melemparkan kantong penyimpanan ke Luoping. Luoping membukanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mengaparekan Daois Luo belum juga turun setelah sekian lama. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Melihat Luoping belum kembali setelah sekian lama, Wen Liang Zhu sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, tingkat kultifasi Luoping hanya pada tahap akhir pendirian yayasan. Meski kecelakaan biasanya tidak terjadi di pelelangan, tidak ada jaminan tidak akan terjadi apa-apa. Mungkinkah dia dibunuh oleh tamu di lantai dua? Lebih baik dia mati. Shen ke mencibir. Para penggarap lain di aula juga memiliki ekspresi berbeda. Yang paling cemas adalah mereka yang belum melakukan pertukaran. Jika Luoping tidak turun, mereka harus menunggu lebih lama. Bagi mereka, ini adalah penyiksaan. Hei nak, kenapa kamu belum turun? Katakan sesuatu jika kamu belum mati. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, nadanya agak tidak bersahabat, seolah-olah dia sedang mengutuk Luoping. Tidak ada respon dari lantai dua, membuat percakapan menjadi sedikit membosankan dan canggung. Dia hanya bisa mengumpat dan berteriak lagi. Presiden, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pemuda ini? Di sebuah ruangan, Jian Su berdiri di belakang Mutian Feng dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Orang-orang di ruang VIP ini tidak bodoh. Mereka tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas. Lagi pula, menyinggung kamar dagang Feng Yun kita bukanlah pilihan yang bijaksana. Tapi anak di tahap pendirian yayasan ini sebenarnya memiliki bunga jiwa yang baru lahir. Cukup mengejutkan. Kalau tidak salah, ketiga bunga jiwa yang baru lahir ini berumur lebih dari seribu tahun, yang dianggap cukup tua. Mutian Feng tidak khawatir dengan situasi di ruang VIP. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada Luoping. Jian Su, yang berada di belakangnya, mendengar ini dan mengangkat alisnya. Umur lebih dari seribu tahun memang sudah sangat tua. Toh, umumnya yang bisa dijual dengan harga bagus sekarang berumur antara 500 hingga seribu tahun. Jamu spiritual yang berumur lebih dari seribu tahun mengandung cukup banyak energi spiritual. Adapun pemuda ini, saya ingat bahwa dia seharusnya adalah keponakan junior Wen Liang Su. Namanya Luoping. Tetapi menilai dari ekspresi saudara Wen barusan, sepertinya dia tidak tahu bahwa keponakan juniornya memiliki spiritual level 6. Herba. Jian Su membungkuk dan berkata, Oh, ini menarik. Tampaknya Luoping ini memiliki beberapa kahlian. Heh, dia turun. Mu Tian Feng berkata sambil tersenyum. Di saat yang sama, Jian Su juga melihat sosok Luoping terbang turun dari lantai 2. Hei nak, kamu akhirnya turun. Kukira kamu mati di atas sana. Kultifator yang telah mengumpat dengan keras berkata lagi begitu dia melihat Luoping turun. Dia masih sangat tidak bermoral. Huff, aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Lain kali, lebih baik kamu gunakan otak babimu saat berbicara. Luoping berkata sambil mendengus dingin. Meskipun pihak lain adalah seorang kultifator kuat di tahap tengah alam jiwa baru lahir, Luoping tidak takut. Jika di luar, dia pasti akan membunuh pihak lain karena provokasi ini. Terlebih lagi, sekarang orang ini tidak hanya menyinggung perasaannya, tetapi juga menyinggung orang-orang di lantai 2. Dia jelas curiga orang-orang di lantai 2 mengabaikan aturan dan membunuh orang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia memiliki otak babi. Kamu sedang mendekati kematian. Ketika kultifator melihat Luoping begitu kejam, wajahnya segera berubah dan dia mengancam. Namun, Luoping hanya tersenyum tipis dan tidak peduli dengan ancamannya. Mencari kematian, kalau begitu aku akan menunggumu. Penawaranku sudah selesai, semua orang bisa melanjutkan. Setelah Luoping selesai berbicara, dia melangkah pergi, menyebabkan kultifator itu membuang ingus dan memelototinya. Namun, karena ini adalah rumah lelang, dia tidak berani bergerak begitu saja. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu hingga akhir pelelangan. Hufnak, tunggu saja kematianmu. Haha, akhirnya giliranku. Aku punya dua item untuk dilelang. Semuanya, silakan lihat. Tepat ketika kultifator itu marah karena marah pada Luoping, dia lupa berjuang untuk mendapatkan kursi itu. Pada akhirnya, kultifator lain mengambil tempat duduk dan memulai pelelangannya. Teman kecil Luo, kamu baik-baik saja. Kenapa lama sekali? Wenliangzu melihat Luoping kembali dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku baru saja bertemu seorang kenalan dan mengobrol sebentar. Luoping berkata dengan santai. Seorang kenalan. Wenliangzu sedikit terkejut. Seorang kenalan VIP di lantai dua. Bukankah ini berarti Luoping tidak sesederhana yang terlihat di permukaan? Mungkin dia punya identitas khusus. Hal ini membuat keputusan Wenliangzu untuk membuat Luoping semakin sulit untuk dipahami. Selanjutnya, beberapa petani bergantian melelang barang tersebut. Seluruh lelang gratis berlangsung lama sebelum berakhir. Pada akhirnya, setelah Jiansu keluar dan mengucapkan beberapa patah kata, lelang ini berakhir dengan sukses. Semua penggarap meninggalkan rumah lelang satu demi satu. Tiba-tiba, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pintu masuk rumah lelang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luoping sedikit tercengang. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka khawatir dia akan dirampok di tengah jalan, jadi mereka pergi duluan. Dengan cara ini, mereka akan lebih aman. Ayo pergi juga. Kata Wenliangzu dan terbang ke udara. Tingkin dan Senke mengikuti dari belakang. Luoping mengeluarkan pedang terbang dan melompat ke atasnya. Dia terbang ke sisi ketiga orang itu. Jika Anda ingin berakting, Anda harus berusaha sekuat tenaga. Karena dia baru berada di tahap pendirian yayasan, Luoping tentu saja harus terbang dengan pedang. Bagaimanapun, dia sedang terbang, jadi tidak peduli bagaimana dia terbang. Teman kecil Luo, ayo pergi ke arah Sekte Pilar sekarang. Saya yakin kita bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 10 hari. Wenliangzu, yang terbang di depan, berkata, Junior ini sungguh menyesal telah merepotkan senior sepanjang waktu. Ini sebotol ramuan. Saya harap senior dapat meminumnya agar junior ini dapat merasa nyaman. Luoping berkata dan melemparkan sebotol ramuan ke pihak lain. Wenliangzu mengambil botol ramuan itu dan membukanya. Ada 10 ramuan tingkat 5 di dalamnya. Hal ini membuatnya cepat berhenti terbang. Melihatnya berhenti tiba-tiba, Tingkin, Senke, dan Luoping juga berhenti. Wenliangzu terbang ke depan Luoping dan mengembalikan botol ramuan itu. Teman kecil Luo, aku sudah bilang bahwa aku tidak menyelamatkanmu untuk mendapatkan hadiahmu. Jika kamu seperti ini, kamu meremehkanku. Wenliangzu berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, Luoping tidak mengambil obatmu jarab itu. Sebaliknya, dia berkata, Senior salah paham. Botol ramuan ini bukan hanya untukmu. Aku yakin senior akan terus menyelamatkan orang-orang di masa depan. Tanpa ramuan ini, bagaimana kamu akan merawat orang yang terluka parah seperti aku. Oleh karena itu, ramuan junior ini hanya untuk senior untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka dengan bantuan tangan senior. Junior ini hanya bisa melakukan yang terbaik. Ini. Mendengar kata-kata Luoping, Wenliangzu tidak tahu bagaimana harus menolak. Tangannya yang memegang botol kecil itu terulur di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, senior, terimalah. Pertimbangkan kontribusi junior ini terhadap pertumbuhan sekte vitalitas. Luoping mendorong kembali tangan Wenliangzu. Anak baik, kamu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku tahu niatmu. Baiklah, karena memang begitu, aku tidak akan bersikap tidak masuk akal dan akan menerima ramuanmu. Aku yakin ramuan itu bisa menyelamatkan banyak orang. Wenliangzu berkata sambil tersenyum dan meletakkan botol kecil di tangannya. Faktanya, dia tahu Luoping membalas budinya. Namun, dia benar-benar membalas budi hingga menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Hal ini membuat dia yang semula memiliki sikap budaya seperti itu sulit untuk menolak. Saudara Sen, Nona Tingkin, ini enam ramuan kelas empat. Kalian masing-masing akan mengambil tiga. Anggap saja ini terima kasih saya karena telah menyelamatkan hidup Anda dan kompensasi saya karena mengganggu Anda selama ini. Luoping terbang ke depan Senke dan Tingkin, mengeluarkan dua botol kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing botol. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Luoping, keduanya sangat terkejut. Lao Daoyou, kami tidak bisa menerima ini. Menyelamatkanmu berarti kita sudah ditakdirkan. Jika Lao Daoyou bersikeras untuk membalas budiku dengan jelas, bukankah itu akan menghancurkan nasib di antara kita? 303. Luoping sepenuhnya melihat ekspresi Senke di dalam hatinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, mendengarkan kata-kata Nonakin, karena kita ditakdirkan, kita tidak boleh terlihat seperti orang asing. Sebaliknya, kita harus bergaul seperti teman. Bukankah wajar jika teman memberikan pil obat? Selama kamu tidak memperlakukanku sebagai orang luar dan tidak menaruh dendam padaku, tidak apa-apa. Kamu harus menerima dua botol pil obat ini. Saudara Senke, bukan begitu. Luoping bertanya sambil tersenyum. Ketika Senke mendengar ini, dia juga saling memandang sambil tersenyum dan berkata, kata-kata kakak Luo masuk akal. Adik perempuan, kamu harus menerimanya. Jangan mengecewakan kebaikan kakak Luo. Sambil berbicara, dia bergegas mengambil salah satu botol pil obat. Ketika Tingkin melihat ini, dia hanya bisa mengambil botol lainnya. Wen Liang Zhu memperhatikan dari samping dan diam-diam mengacungkan jempol. Teman kecil Luo benar-benar memiliki keterampilan. Dia tahu bahwa keponakan saya Senke selalu berprasangka buruk terhadapnya. Sekarang, dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik. Toleransi dan kebijaksanaan ini tidak sebanding dengan Senke. Sayangnya, dia bukan milik saya murid. Hati Wen Liang Zhu agak menyesal. Selalu lebih baik memiliki lebih banyak teman daripada lebih banyak musuh. Saya harap Senke juga benar-benar memahami kebenaran ini. Luo Ping diam-diam berpikir. Hei, baiklah, karena kalian semua telah menerima hadiah dari teman kecil Luo, maka kalian berteman mulai sekarang. Kalian tidak boleh berpikiran buruk. Wen Liang Zhu datang ke sisi ketiga orang itu saat ini dan berkata. Ketiga orang itu mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jika tidak ada yang lain, ayo lanjutkan perjalanan kita. Wen Liang Zhu melanjutkan. Huh, mau pergi. Mari kita lihat apakah anda beruntung melakukannya. Suara arogan terdengar di telinga keempat orang itu, lalu dua sosok muncul di depan mereka, menatap mereka dengan senyuman sinis. Melihat penampilan kedua orang itu, Luo Ping hanya tersenyum tipis dan tidak mengambil hati. Salah satunya adalah kultifator yang telah mengumpat di pelelangan dan dibuat marah oleh Luo Ping. Orang lain juga menjadi peserta lelang, namun dia tidak berhasil memenangkan apapun. Luo Ping tidak terkejut dengan intersepsi keduanya. Dia pada dasarnya memahami situasi pelelangan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa akan terjadi banyak pembunuhan dan perampokan. Namun, masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa kali ini. Dua pembangkit tenaga listrik tahap tengah Yuan Ying, jika mereka berada di tempat terpencil, Luo Ping dapat membunuh mereka dengan cara tersembunyi. Namun, di hadapan Wen Liang Zhu dan yang lainnya, jika dia ingin membunuh mereka, itu akan merepotkan. Namun, muncul pro dan kontra. Paling tidak, Wen Liang Zhu dan yang lainnya dapat membantu menahan satu orang. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Luo Ping untuk fokus berurusan dengan satu orang. Rekan-rekan Daois, mengapa kalian menghentikan kami? Mungkinkah Anda ingin membunuh kami dan merampok harta kami? Wen Liang Zhu bertanya langsung. Faktanya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka memblokir jalan saat ini, kemungkinan besar mereka akan memulai perkelahian. Setidaknya kamu punya otak. Awalnya, itu bukan urusanmu, tapi karena kamu bersekongkol, tentu saja, aku tidak bisa melepaskanmu. Kultifator yang mengutuk melirik ke arah Wen Liang Zhu dan yang lainnya, lalu menatap Luo Ping dengan mata penuh amarah. Nak, kali ini aku akan memberitahumu bahwa anak muda harus membayar harga karena terlalu sombong, dan harga yang harus dibayar adalah kematian. Saudaraku Lao, kali ini aku harus merepotkanmu untuk membantuku menahan ketiga orang ini. Aku akan membunuh anak ini dulu, lalu menangani mereka. Kultifator itu berkata kepada orang di sebelahnya. Tidak masalah, selama kamu tidak melupakan perjanjian kita. Kultifator bermarga Lao menjawab dengan nada datar. Tentu saja tidak, jangan bilang padaku bahwa kakak Lao tidak mempercayaiku. Iblis Tua Zhao tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, huh, jika bukan karena berurusan dengan mereka berempat pada saat yang sama akan menunda beberapa waktu dan menarik perhatian orang lain, menurutmu aku akan bekerja sama denganmu. Karena kamu serakah, aku akan berurusan denganmu juga. Hei, kataku, kalian berdua, pernahkah kalian memikirkan bagaimana membagi harta pada kami setelah membunuh kami? Apakah akan dibagi rata atau sesuai dengan besarnya usaha? Jika dibagi rata, sepertinya agak tidak adil bagi senior Lao. Lagi pula, dia berurusan dengan tiga orang, dan kamu, Iblis Tua Zhao, hanya berurusan dengan satu orang. Jika dibagi berdasarkan besarnya usaha, tentu saja senior Lao lebih hemat biaya. Namun, saya tidak tahu apakah Iblis Tua Zhao akan menikamnya dari belakang. Dari percakapan mereka berdua, Luoping tahu bahwa mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Namun, secara umum, perjanjian berdasarkan manfaat seperti ini adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Mereka seringkali memiliki motif tersembunyi, jadi dia tidak keberatan menghasut hubungan mereka. Wen Liang Zhu memperlihatkan senyuman penuh arti, sementara kultifator bermarga Lao tidak berekspresi. Wajah Iblis Tua Zhao muram. Meskipun dia tahu niat Luoping, dia tetap marah. Bagaimanapun, Luoping telah mengutarakan pikirannya. Huff, apa menurutmu kamu bisa memutuskan hubungan kita hanya dengan beberapa kata sederhana? Anda terlalu naif. Cepat mati. Iblis Tua Zhao mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya. Setelah dia selesai berbicara, dia dan kultifator bermarga Lao saling memandang. Sosok mereka bergerak, dan mereka masing-masing menerkam ke sisi yang berlawanan. Menurut strategi pertempuran yang telah mereka diskusikan sebelumnya, Iblis Tua Zhao terbang langsung ke arah Luoping. Di udara, dia merentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan lebih dari 10 paku ramping. Masing-masing memancarkan sedikit cahaya dingin dan dengan cepat melesat ke arah tubuh Luoping. Kultifator bermarga Lao menghentikan Wenliangzu dan dua lainnya, mencegah mereka membantu Luoping. Meskipun dia berada di tahap tengah Naschen Sol, akan memakan waktu lama baginya untuk membunuh tahap awal Naschen Sol Wenliangzu, serta tahap golden elixir Shenke dan Tingkin. Namun, dia tidak terburu-buru. Tujuannya hanya untuk menampung mereka. Selama Iblis Tua Zhao menghabisi Luoping, dia secara alami akan datang untuk menghadapi tiga orang di depannya. Dalam perjanjian antara kultifator bermarga Lao dan Iblis Tua Zhao, tidak ada ketentuan baginya untuk membantu membunuh. Begitu kultifator bermarga Lao itu bergerak, dia langsung membuang tas penyimpanan. Tas penyimpanan terbuka di udara dan lebah merah muda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas. Mereka mengeluarkan suara mendengung dan menyelimuti Wenliangzu dan dua lainnya. Untungnya, Wenliangzu dan yang lainnya sudah mempersiapkan pertahanan mereka. Ketika kultifator bermarga Lao bergerak, mereka telah memasang beberapa penghalang pelindung di luar tubuh mereka. Oleh karena itu, ketika lebah merah muda ini mendekat, mereka semua terhalang oleh penghalang pelindung di luar. Melihat lebah merah muda yang terus-menerus mengepakkan sayapnya dan menghantam pelindung berulang kali, wajah Wenliangzu sangat jelek. Dia memandang kultifator bermarga Lao dengan sedikit kebingungan. Lebah penghancur tulang, kupu-kupu penghancur tubuh, dua teknik rahasia pengendalian serangga di lembah kupu-kupu lebah. Aku tidak menyangka teknik itu akan muncul di tangan orang ini. Sepertinya dia pasti dari lembah kupu-kupu lebah. Aku dengar lembah kupu-kupu lebah pandai mengendalikan lebah dan kupu-kupu. Lebah penghancur tulang seluruh tubuhnya berwarna merah muda dan sengatnya sangat tajam. Mengubah tulang lawan menjadi bubuk. Itu nama yang menakutkan. Bahkan kekerasan alat penyengat lebah penghancur tulang dewasa sebanding dengan senjata roh. Wenliangzu memikirkan tentang situasi lebah penghancur tulang dan lembah kupu-kupu lebah, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Selain lembah kupu-kupu lebah sendiri yang merupakan sekte kelas tiga, semua murid mereka pandai mengendalikan serangga. Meski hanya dua jenis serangga terbang, tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Lebah penghancur tulang yang muncul di udara di depan mereka berjumlah setidaknya puluhan ribu. Mereka mengepung penghalang pelindung ketiga orang tersebut dan menggunakan sengat mereka untuk menusuk permukaan penghalang. Meskipun tampaknya penghalang pelindung masih bisa bertahan untuk saat ini, Wenliangzu tahu di dalam hatinya bahwa dengan ketajaman sengat lebah penghancur tulang dan kemampuan mereka untuk menyerap Yuan sejati, dia tidak akan mampu lagi bertahan. Satu-satunya cara adalah melakukan serangan balik. Dengan kilatan cahaya di tangannya, batu tinta melingkar berwarna hitam pekat muncul di tangan Wenliangzu. Di bawah kendalinya, batu tinta terbang keluar dari penghalang pelindung dan bola api tiba-tiba muncul di aula batu tinta. Nyala api berwarna biru muda dan langsung terbang keluar dari aula batu tinta, membakar lebah penghancur tulang di sekitarnya. Kemanapun nyala api pergi, dengungan lebah penghancur tulang menjadi tergesa-gesa dan panik. Meski tergolong serangga istimewa yang dijinakkan sejak lahir, namun lebah penghancur tulang tetap termasuk dalam kategori serangga. Serangga pada umumnya takut dengan api, sehingga Wenliangzu tidak segan-segan menggunakan api untuk menyerang. Huff, jadi inilah yang disebut, api biru benar, dari sekte roh vitalmu. Sayangnya, kamu belum menguasainya. Jika kamu ingin membakar lebah penghancur tulangku sampai mati, kamu harus melatihnya selama beberapa saat. Beberapa ratus tahun lagi. Pria bermargalau itu membentuk segel dengan kedua tangannya dan meneriakan sesuatu. Lebah penghancur tulang yang awalnya cemas menjadi tenang. Hanya beberapa lusin saja yang terbakar menjadi arang oleh api biru yang benar. Sisanya tidak mengalami kerugian. Ketika Wenliangzu melihat ini, dia terus-menerus mendesak batu tinta tersebut untuk melepaskan api biru benar yang lebih kuat lagi. Di sisi lain, pria bermargalau itu terus membentuk segel dan nyanyian. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Selain bertahan, Tingkin dan Senke juga mengendalikan pedang terbang mereka untuk terus meretas. Namun, pedang terbang seringkali membutuhkan banyak serangan untuk membunuh beberapa lebah penghancur tulang. Itu menghabiskan banyak yuan sejati mereka. Di sisi lain, di bawah serangan Luoping yang terus-menerus, Iblis Tuazhao menjadi semakin khawatir. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, sulit baginya untuk menang, apalagi membunuh Luoping. Awalnya, pada awalnya, selusin kuku bintang terbang miliknya telah menutup ruang di sekitar Luoping. Dia sedang menunggu kuku bintang terbang menembus tubuh Luoping dan membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, ketika paku bintang terbang menembus tubuh Luoping, mereka terhambat parah. Tidak peduli seberapa besar Iblis Tuazhao mendesak yuan sejatinya, dia tidak mampu menembus kulit Luoping. Ini membuatnya mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Pedang terbang muncul di tangan Iblis Tuazhao. Di bawah kendalinya, pedang terbang itu terbang ke udara dan terus berubah menjadi ratusan bayangan pedang. Ujung pedangnya diarahkan ke Luoping, berniat membunuh Luoping di bawah ratusan bayangan pedang. Huff! Aku memberimu satu inci dan kamu ingin satu mil. Ambil ini. Luoping dengan dingin mendengus. Yuan sejatinya melonjak, memicu serangkaian gelombang besar. Kuku bintang terbang Iblis Tuazhao terguncang berkeping-keping. Semuanya cacat dan tidak dapat digunakan lagi secara normal. Pada saat yang sama, Luoping meninju. Energi tinju yang kuat menyebabkan ruang di depannya terdistorsi. Hantu kera yang kejam di belakang Luoping tampak lebih ganas, seperti setan. Di bawah serangan habis-habisan Luoping, hantu kera kekerasan yang tak terkalahkan menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan tinju langsung membesar, menghancurkan ratusan bayangan pedang. Bahkan pedangnya sendiri terlempar dua atau tiga kaki ke belakang sebelum kembali ke tangan Iblis Tuazhao. Dia tidak hanya seorang kultifator ganda, tapi dia juga menyembunyikan kekuatannya. Anak baik, dia sangat pandai menyembunyikan kekuatannya. Namun, ini bahkan lebih menarik. 304. Haha, jika kamu ingin kegembiraan, aku akan segera memuaskanmu. Setidaknya, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan damai. Luoping berkata sambil tersenyum. Sombong sekali. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Hantu Tuazhao memegang pedang di tangannya dan momentum di tubuhnya terus meningkat. Tekanan tahap Naschen Sol yang kuat langsung menyelimuti Luoping. Saat pedang itu menari, cahaya pedang itu menggeliat seperti cacing tanah dan terbang dengan cepat ke sisi yang berlawanan. Luoping jelas merasakan tekanan yang sangat besar saat tekanan lawan menghantamnya. Dia segera menjalankan latihan ilahi sandaluo dan sutra hati neter cerah untuk melawan. Dia juga memobilisasi kekuatan dewa lima elemen bawaan di tubuhnya. Di bawah pelepasan Zhen Yuan, itu membentuk tekanan serangan yang lebih kuat. Sebuah pedang muncul di tangannya. Luoping mengayunkan pedangnya dan terus-menerus memadamkan lebih dari 300 lampu pedang. Ruang di sekitarnya sepenuhnya tenggelam oleh cahaya pedang. Saat ini, kedua sosok itu sulit dilihat dengan jelas. Sebelum lampu pedang menyerang Luoping, hantu Tuazhao telah menyadari bahwa tekanannya sedang ditekan. Pikirannya sedang kacau. Dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menarikan hampir 100 lampu pedang. Lampu pedang dari kedua sisi bertabrakan, menciptakan percikan api dan ledakan yang dahsyat. Lampu pedang menghilang satu sama lain, tapi lampu pedang menyerbu kembali. Setelah ratusan pertukaran, akhirnya berakhir seri. Hantu Tuazhao melihat bahwa gelombang serangannya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Luoping. Saat ini, dia sudah membuang banyak waktu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia memutuskan untuk menggunakan langkah besar untuk membuat Luoping tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nak, kamu punya nyali. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi jarak di antara kita terlalu besar. Bahkan jika kekuatan tempurmu jauh melampaui ranah kultifasimu, itu tetap tidak bisa mengubah nasib kematianmu. Aku sudah membiarkanmu melompat-lompat begitu lama. Itu bisa dianggap hidup lebih lama. Sekarang, kamu akan benar-benar menghilang. Pedang kita tanpa jejak, ada kenyataan dalam kehampaan, pedang hampa tanpa jejak. Iblis Tuazhao berteriak dan pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang berputar di atas kepalanya. Dia terus membuat segel tangan dan aliran cahaya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Luoping segera melepaskan lusinan indera spiritual untuk menutupi ruang di sekitarnya, tetapi dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Seolah-olah pedang itu benar-benar menghilang. Perubahan seperti itu membuat ekspresi Luoping menjadi serius. Lawannya bertekad untuk membunuhnya, dan sekarang dia telah menggunakan jurus pedang yang aneh. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuhnya dalam satu serangan. Jika dia tidak dapat menemukan keberadaan pedangnya atau memikirkan tindakan balasan, itu akan merepotkan. Orang tua itu pasti akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Bahkan jika pertahananku ketat, akan sulit untuk memblokirnya. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan gerakannya ini. Bagaimana cara mematahkannya? Luoping merenung sejenak. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi dan memikirkan sebuah metode. Saya mendapatkannya. Iblis tua Zao memasang senyuman sinis di wajahnya. Meski anak ini beruntung bisa bertahan sekian lama, namun menghadapi jurus ini, lawannya tidak akan punya peluang. Traceles Voidsword adalah teknik pedang misterius yang dia peroleh secara tidak sengaja saat pertama kali mulai berkultivasi. Itu bisa menyembunyikan pedang di dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa keras musuh berusaha menemukannya, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya. Itu sangat aneh. Dengan teknik pedang ini, Iblis tua Zao telah bertahan di ambang kematian berkali-kali dan berkultivasi hingga ke levelnya saat ini. Teknik pedang ini bisa dikatakan sebagai salah satu jurus pembunuhnya. Sekarang dia telah menggunakannya pada Luoping, itu menunjukkan betapa dia ingin membunuh Luoping. Mata Iblis tua Zao menjadi lebih tajam. Dia melihat ke arah Luoping dan sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Pada saat ini, dia akhirnya mengaktifkan pedang yang tersembunyi di dalam kehampaan dan mulai melancarkan serangan fatal. Namun, setelah beberapa saat, wajah Iblis tua Zao berubah pucat. Dia menatap Luoping yang tidak terluka, matanya penuh keraguan dan kekecewaan. Ruang di depannya berfluktuasi dan pedang muncul di tangannya. Tidak ada bekas darah di pedangnya dan masih seterang sebelumnya. Hal ini membuat Iblis tua Zao tanpa sadar mengencangkan cengkramannya pada pedangnya. Fiuh! Hampir saja! Luoping menghela nafas lega. Situasi saat ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Pedang Iblis tua Zao yang tersembunyi di dalam kehampaan telah ditebas 108 kali berturut-turut, merawat setiap inci kulitnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya dan melepaskan indra spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi ruang di sekitarnya untuk memastikan bahwa dia dapat segera mendeteksi serangan musuh ketika serangan itu datang, dan juga mengandalkan karakteristik mengubah arah. Serangan di Stellar Transposition untuk mengubah lintasan 108 pedangki, dia mungkin sudah terpotong-potong sekarang. Dari pedangki Iblis tua Zao, Luoping bisa merasakan kekuatan serangan yang sangat kuat. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia mungkin tidak dapat melakukannya kecuali dia menggunakan senjata spiritual. Namun, jika dia melakukannya, dia mungkin akan menarik perhatian orang lain. Sejak awal, ketika mereka berempat dihadang oleh Iblis tua Zao, Luoping menemukan bahwa ada banyak ahli yang bersembunyi di ruang sekitarnya. Mereka semua diam-diam mengamati dan mengamati mereka dengan iri. Jelas sekali bahwa orang-orang ini menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut. Ini juga alasan mengapa Iblis tua Zao tidak ragu-ragu meminta bantuan Lao. Hanya dengan menyingkirkan Luoping dan yang lainnya sesegera mungkin mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka dan mencegah orang lain mengambil keuntungan dari situasi ini. Mustahil, bagaimana caramu menghindari pedang hampa tanpa jejak milikku? Ini tidak mungkin. Iblis tua Zao merasa sulit untuk menerima bahwa gerakan membunuh yang selama ini dia banggakan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap seorang anak di tahap Golden Elixir. Ini merupakan pukulan besar bagi hatinya dan dia kehilangan seluruh wajahnya. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Sebelumnya, kamulah yang menyerang. Sekarang giliranku, kan? Luoping berkata sambil tersenyum. Karena Iblis tua Zao ingin membunuhnya, dia tidak perlu bersikap lunak. Hanya dengan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya dia bisa tidur nyenyak. Tubuh Luoping bergerak. Di saat yang sama, pedang di tangannya terus-menerus mengubah lintasannya. Di bawah infuskinya, itu memancarkan cahaya pedang yang tajam. 12 pedang Kong Ming diperlihatkan oleh Luoping. Karena mereka berada di wilayah utara, dia tidak khawatir ilmu pedangnya akan dikenali oleh orang lain. Jika ilmu pedang sekte Kong Ming begitu terkenal, itu pasti sudah menjadi sekte kelas 1 sejak lama. Iblis tua Zao melihat bahwa ilmu pedang Luoping selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Meski dia merasa itu aneh, dia tidak ragu-ragu. Dia sekali lagi menyembunyikan pedangnya di kehampaan dan berencana untuk terus menyerang secara diam-diam. Ah, Anda! Pada saat ini, Iblis tua Zao memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menangis. Matanya merah saat dia memandang Luoping dengan ketakutan. Namun, dia menemukan bahwa pihak lain memiliki senyuman jahat di wajahnya. Tidak baik. Pada saat ini, Iblis tua Zao sangat menyadari bahayanya. Dia mengabaikan rasa sakit di kepalanya dan hendak terbang. Namun, bagaimana Luoping bisa memberinya kesempatan? Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju pusat pada saat yang bersamaan. Tidak ada ruang untuk mengelak sama sekali. Sebuah bola besar muncul di udara. Pusat dari bola itu adalah Iblis tua Zao. Di luar bola itu terdapat lapisan-lapisan sinar pedang. Ekspresinya sangat jelek. Sial, kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini. Kamu terlalu naif. Iblis tua Zao mengutuk. Aura kuat muncul dari tubuhnya. Lapisan tebal cahaya kuning muncul di sekujur tubuhnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan sinar pedang ini, dia tetap segera melakukan pembelaan. Ini karena dia benar-benar merasakan energi kuat di dalam sinar pedang, yang pastinya cukup mengancam keselamatannya. Demi keamanan, dia hanya bisa menggunakan penghalang batu kuning. Perisai batu kuning adalah teknik pertahanan tipe bumi yang diperoleh secara tidak sengaja oleh Iblis tua Zao di tahun-tahun awalnya. Itu bisa membentuk lapisan cahaya tebal di sekujur tubuhnya. Pertahanannya sangat kuat. Beberapa lapisan lampu pedang diblokir oleh Yellow Stoney Shield. Mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Yellow Stoney Shield. Namun, ekspresi Luoping tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya, seolah kemenangan sudah di depan mata. Luoping menggunakan Stellar Transposition lagi untuk memblokir serangan traceles suat lawannya. Dia mendengus dingin dan matanya menjadi tajam. Kamu tidak lupa meluangkan waktu untuk menyerangku. Sungguh bijaksana. Namun, inilah waktunya untuk mengakhiri ini. Saat Luoping selesai berbicara, ekspresi Iblis tua Zao tiba-tiba menjadi terkejut. Wajahnya kemudian berubah seolah-olah dia sangat kesakitan. Saat berikutnya, terjadi ledakan. Tubuh Iblis tua Zao tiba-tiba meledak. Darah dan daging berceceran di udara. Jiwa yang baru lahir terbang keluar. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terbang kembali ke Luoping dan segera disingkirkan. Melihat Iblis tua Zao yang kehilangan tubuhnya, Luoping menjadi lebih tenang. Iblis tua Zao, yang hanya memiliki jiwa barunya yang tersisa, sangat marah dan tidak mau. Pedangki yang kuat tiba-tiba muncul dalam cahaya pedang dan langsung menembus perisai batu kuning miliknya dan mengebor ke dalam tubuhnya. Pedangki ini mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dalam sekejap mata, lima jeroan dan enam isi perutnya hancur total. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Untungnya, ketika pedangki hendak menghancurkan jiwanya yang baru lahir, jiwanya yang baru lahir lolos. Pada saat ini, tanpa dukungan jiwanya yang baru lahir, tubuhnya yang sudah mati tidak dapat menahan kekuatan pedangki dan langsung meledak. Iblis tua Zao hanya bisa menyaksikan tubuhnya dihancurkan. Iblis tua Zao mengertakan gigi dan berkata, beraninya kamu menghancurkan tubuhku. Aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Ai, kamu masih bicara omong kosong. Sepertinya menyebutmu otak babi tidak salah. Luoping menggelengkan kepalanya. Ah, 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 jika aku tidak membalas dendam, kebencian di hatiku tidak akan bisa diredakan. Berikan hidupmu padaku. Jiwa Iblis tua Zao yang baru lahir bersinar dan sebuah baju besi mini muncul. Itu memancarkan cahaya kuning berkabut dan membungkus jiwanya yang baru lahir. Pedang yang tersembunyi di kehampaan terbang kembali dan muncul kembali di tangannya. Kamu benar-benar memiliki pelindung jiwa yang baru lahir. Sepertinya kamu punya banyak harta. Namun, saya masih harus mengambil manfaat darinya. Luoping tersenyum. Huff, jangan bicara omong kosong. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Tangan kiri Iblis tua Zao tiba-tiba mengeluarkan beberapa jimat dan melemparkannya ke udara. Di bawah nyanyiannya yang terus-menerus, jimat-jimat itu terbang ke sekeliling Luoping dan berubah menjadi lautan api, menyala dengan ganas saat nyala api membubung. Iblis tua Zao langsung terbang dan menggunakan gerakan pedangnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Luoping yang berada di lautan api. Dia tahu bahwa Luoping adalah seorang kultifator tubuh dan lautan api hanya dapat menundanya sejenak. Dia harus menggunakan gerakan pedangnya untuk membunuhnya. Serangan jiwa yang baru lahir dua kali lebih kuat dari sebelumnya karena kemurnian esensi sejatinya. Oleh karena itu, Iblis tua Zao yakin dia bisa membunuh Luoping. Namun, meski idenya bagus, kekuatan tubuh Luoping jauh di luar imajinasinya. Lautan api tidak berpengaruh sama sekali. Luoping tersenyum dan langsung melepaskan ratusan indera spiritual untuk menyerang jiwa Iblis tua Zao yang baru lahir. Ah! 305. Sesosok muncul tepat di depan Iblis tua Zao dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih jiwa baru lahir Iblis tua Zao. Pada saat ini, Iblis tua Zao hampir kehilangan kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menyaksikan tangan besar itu jatuh. Mulut Luoping membentuk senyuman. Meskipun intisari Yuan dari tubuh Yuanying miliknya telah menjadi jauh lebih murni, namun pertahanannya terhadap serangan indera spiritual menjadi jauh lebih lemah. Baru saja, dia meluncurkan serangan seperti badai perasaan spiritual yang secara langsung melukai Iblis tua Zao. Setelah menyingkirkan cahaya pedang pihak lain, Luoping pasti tidak akan membiarkan orang ini pergi. Dia terbang langsung ke sisi Iblis tua Zao dan bersiap untuk mengumpulkan jiwa baru lahirnya. Suara mendesing. Saat Naschen Sol hendak berada di tangannya, aliran cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan dan menyapu Naschen Sol milik Iblis tua Zao. Itu menghilang di tempatnya. Wajah Luoping menunjukkan ekspresi bermartabat, seolah dia menyadari sesuatu. Mencari-cari dengan indera spiritualnya, Luoping tidak dapat menemukan jejak jiwa baru lahir Iblis tua Zao. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Wen Liang Zhu dan pria bermarga Lao, yang bertarung sengit di kejauhan. Pria bermarga Lao itu saat ini terjebak di tengah oleh Wen Liang Zhu dan dua orang lainnya. Meski wajah Wen Liang Zhu sedikit pucat dan tubuh tingkin serta sen keberlumuran darah, situasi pria bermarga Lao itu tidak optimis. Dalam hal ini, mustahil bagi pria bermarga Lao untuk menyelamatkan Iblis tua Zao. Luoping melihat sekeliling lagi dan berkata dengan dingin, Bolehkah saya tahu siapa anda dan mengapa anda ikut campur dalam urusan saya? Karena kamu berani menyelamatkan Iblis tua Zao, kenapa kamu tidak berani menunjukkan dirimu? Jelas sekali, orang-orang yang menyerang adalah mereka yang bersembunyi di kehampaan. Namun, sulit bagi Luoping untuk menemukannya, jadi mereka hanya bisa memprovokasi mereka dengan kata-kata. Huff, kenapa aku tidak berani? Luoping, apakah kamu masih mengingatku? Saat suara itu terdengar, sebuah cahaya menyala di kehampaan dan empat sosok muncul. Orang di depannya adalah seorang pemuda berjubah brokat. Di belakangnya berdiri dua pria dan seorang wanita. Di antara mereka, seorang pria parubaya dan seorang wanita muda berusia tiga puluhan berdiri di belakang pemuda berjubah brokat. Mereka tidak berekspresi dan tidak bergerak. Di samping pria parubaya itu, ada seorang lelaki tua yang menatap tajam ke arah Luoping. Dialah yang baru saja berbicara. Ketika Luoping melihat orang ini, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu orang ini di tempat ini. Sepertinya kali ini akan ada masalah lagi. He he, jadi itu adalah raja bermartabat dari kerajaan Naga Langit, kenapa keadaanmu begitu menyedihkan sekarang? Anda telah menjadi antek orang lain. Ketika Luoping melihat postur orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk membuat masalah baginya. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Begitu dia muncul, dia mengejek mereka tanpa ampun. Faktanya, dia tidak punya belas kasihan. Luoping, jangan terlalu sombong. Ini adalah leluhurku, pendiri kerajaan Naga Langit. Dan ini adalah pendiri kerajaan Hongfeng. Tengguang menunjuk pria parubaya dan wanita muda di sampingnya dan berkata. Ketika Luoping mendengar ini, dia tidak bisa menahan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah pendiri kerajaan Naga Langit dan kerajaan Hongfeng. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa ketika kedua negara sudah stabil, mereka berdua menerobos kerana siantian Marsial King dan meninggalkan domain fana. Namun, hal itu belum bisa dikonfirmasi dan masyarakat di berbagai negara tidak mengetahui apakah itu benar atau tidak. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Namun, keduanya telah berada di domain budidaya selama lebih dari seribu tahun. Setelah sekian lama berkultivasi, Luoping percaya bahwa mereka berdua setidaknya telah mencapai alam Yuanying. Selain itu, pemuda misterius berjubah brokat di depannya membuatnya agak khawatir. Sedangkan Senior Ouyang, dia adalah guru leluhur saya dan tetua Sekte Pilar. Tidak pantas bagi saya untuk menjadi pengikut mereka. Tengguang melanjutkan. Ketika dia mengungkapkan identitas pemuda berjubah brokat, hati Luoping hancur. Itu lebih serius daripada ribuan alpaka yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sial, kenapa bisa ada kebetulan seperti itu? Ini tidak masuk akal. Saya hanya ingin pergi ke Sekte Pilar untuk meminjam formasi transmisi, dan sekarang saya telah menyinggung orang-orang dari Sekte Pilar ini. Bukankah aku tidak bisa kembali? Luoping merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk memilih. Bahkan jika dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia takut orang-orang ini tidak akan melepaskannya. Kamu baru saja maju ke tahap awal ramuan emas, dan kamu ingin menyelamatkan Zao Tua dari tanganku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Luoping segera melihat bahwa Tengguang telah maju ke tahap awal ramuan emas, sama seperti dia. Namun, dia tidak keberatan meremehkannya. Kamu Luoping, kan? Anda punya nyali. Saya mengagumi keberanian dan kecepatan kultifasi Anda. Namun sayangnya, orang yang kukagumi akan tunduk padaku atau mati tanpa jenazah utuh. Anda adalah yang terakhir. Pemuda berjubah brokat itu mencibir. Kemudian, sebuah cahaya menyala di tangannya dan Yuanying Zao Tua muncul di tangannya. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Dia tidak layak untukku selamatkan. Aku hanya tidak ingin kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu menginginkan hartanya, berubahlah menjadi abu dan temukan dia. Pemuda berjubah brokat itu berkata kepada Luoping. Saat dia berbicara, dia sedikit mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan Yuanying milik Zao Tua. Itu berubah menjadi tumpukan bubuk dan tersebar bersama angin. Oh, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan pendeta Tau Ouyang di sini. Saya sangat senang. Suara seorang wanita terdengar. Kemudian, dua sosok keluar dari kehampaan dan berdiri secara diagonal di hadapan Luoping dan pemuda berjubah brokat. Ketiga pihak berada dalam konfrontasi tripartit. Melihat wanita dan pemuda di sampingnya, ekspresi pemuda berjubah brokat itu sedikit berubah. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, Oh, jadi itu adalah penganut Tau Zuo Qiyi. Anda pastilah yang menawar besi ungu bintang jatuh, bukan? Di wilayah utara kami, hanya keluarga Zuo Qiyi, yang mahir dalam seni pemurnian, yang akan menawar bahan langka tersebut dengan segala cara. Tau Zuo Yang benar-benar kuat. Ya, saya menawar besi ungu bintang jatuh. Saudara Ouyang, apakah Anda ingin merampok saya? Zuo Qiyi berbicara dengan seringai di wajahnya, dan dia tampak seperti sedang bercanda. Namun, pemuda berjubah bersulam itu memiliki hati yang berat. Dia menatap dingin pemuda di belakang Zuo Qiyi untuk sesaat, dan dia tampak agak takut. Pendeta Tau Zuo Qiyi sangat pandai bercanda. Saya rasa tidak banyak orang yang berani merampok harta karun di depan, pendekar petir, si Ayuhan, kecuali mereka lelah hidup. Tapi, apakah kamu akan ikut campur dalam masalah anak ini? Karena Luoping dapat menemukan orang-orang yang bersembunyi di kehampaan, bagaimana mungkin pemuda berjubah brokat itu tidak mengetahuinya. Dia sudah menyadari aura yang tidak lebih lemah dari aura miliknya. Namun, selama pihak lain tidak mengganggu bisnisnya, dia terlalu malas untuk memprovokasi mereka. Sekarang dia tahu bahwa aura itu milik si Ayuhan. Mereka belum pernah muncul sebelumnya, tetapi sekarang mereka muncul ketika dia ingin membantu sektanya menangani Luoping. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tao Yixou Yang adalah tetua sekte Pilar, dan budidayanya berada pada tahap akhir jiwa primordial. Apakah Anda akan secara terbuka berurusan dengan seorang junior yang hanya berada pada tahap awal ramuan emas? Jika masalah ini menyebar, saya khawatir akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Zuo Qiyi tersenyum tipis dan berkata dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, kemarahan di wajah pemuda berjubah brokat itu menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia sangat jelas tentang niat Zuo Qiyi. Dia ingin memberitahu orang-orang yang bersembunyi di sekitarnya bahwa dia menindas seorang junior dengan status dan kekuatannya. Dia ingin mempermalukannya. Awalnya, pemuda berjubah brokat itu tidak berniat muncul. Dia akan membiarkan Tengguang menangani Luoping secara langsung. Namun, ketika dia melihat pertarungan antara Luoping dan Iblis Tua Zao, dia tahu betul bahwa Tengguang bukanlah tandingan Luoping. Oleh karena itu, pada akhirnya, ketika Luoping hendak mengumpulkan jiwa baru lahir Iblis Tua Zao, dia menunjukkan jiwa baru lahirnya. Alasan kenapa dia tidak langsung membunuh Luoping adalah karena keberadaan Xia Yuhan membuatnya tidak yakin dengan niat pihak lain. Dia takut jika dia bertindak gegabuh, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang setelah dia muncul, Zuo Qiyi dan Xia Yuhan juga muncul dan ikut campur di tengah. Terlebih lagi, sepertinya pihak lain tidak ingin dia membunuh Luoping, yang membuatnya sedikit curiga. Huff, jika aku ingin membunuhnya, dia tidak akan berdiri di sini sekarang. Masalah saat ini adalah dendam pribadi antara muridku dan Luoping. Apakah kalian berdua juga ingin campur tangan? Karena pihak lain menghentikannya, dia tidak bisa membiarkan mereka ikut campur dalam masalah ini. Pemuda berjubah brokat itu langsung mengutarakan dendam pribadi antara Luoping dan Tengguang dan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Dengan budidaya tahap tengah jiwa baru lahir Tenglong dan Wufeng, mudah bagi mereka untuk menghadapi Luoping. Karena itu adalah dendam pribadi, mungkin Zuo Qiyi dan yang lainnya tidak akan ikut campur. Dendam pribadi Zuo Qiyi memandang Luoping dan ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah pemuda berjubah brokat itu mengatakan yang sebenarnya, jadi dia ingin melihat jawaban Luoping. Ya, kami memiliki dendam pribadi. Terima kasih senior Zuo Qiyi dan senior Xia atas kebaikan Anda. Biarkan saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Kata Luoping, sejak Zuo Qiyi dan Xia Yuhan keluar hingga sekarang, Luoping tidak berbicara. Dia hanya berdiri diam dan mendengarkan. Sekarang dia melihat mata pihak lain yang bertanya, Luoping membuka mulutnya. Bagaimanapun, dendam antara dia dan Tengguang harus diselesaikan. Bahkan jika dia bersembunyi sekarang, selama dia berada di wilayah utara, sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak akan menghadapinya. Lebih baik memanfaatkan kesempatan saat ini untuk menyelesaikan masalah dengan Tengguang dan yang lainnya sementara Zuo Qiyi dan yang lainnya menahan pemuda berjubah brokat itu. Karena ini adalah permusuhan pribadi antara muridmu dan Luoping, maka tentu saja kami tidak akan ikut campur. Namun, menurutku Saudara Ouyang juga tidak akan ikut campur begitu saja, kan? Kata Zuo Qiyi. Tentu saja, pemuda berjubah brokat itu berkata dengan dingin. Saat ini, Wen Liangzu dan pria bermarga lau sudah berhenti berkelahi. Mereka tidak memiliki dendam yang besar, apalagi Zhao Tua sudah meninggal sekarang, sehingga pria bermarga lau itu tidak perlu bekerja membabi buta. Mereka sekarang berdiri tidak jauh, diam-diam melihat ke arah Luoping. Karena momentum pemuda berjubah brokat dan Xia Yuhan, mereka tidak berani pergi sesuka hati, juga tidak berani bertindak gegabuh. Kalian semua bisa terus menangani bocah ini. Dengan adanya guru di sini, tidak ada yang akan ikut campur. Kata pemuda berjubah brokat kepada pria parubaya dan wanita muda di belakangnya. Ya Tuan. Teng Long dan Wu Feng setuju dan langsung keluar, berdiri di depan Luoping. Melihat postur mereka, mereka siap bertarung bersama. Dua pembangkit tenaga listrik Yuanying tingkat menengah bekerja sama untuk menangani seorang anak di tahap awal ramuan emas. Tidak hanya Zuo Qiyi dan yang lainnya, tetapi bahkan Wen Liangzu dan yang lainnya, serta orang-orang yang bersembunyi di kehampaan, tidak optimis terhadap Luoping. Tunggu. 306. Apa? Apakah kamu takut? Jangan bilang kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan. Di seberang Luoping, Teng Long mencibir. Meskipun dia telah melihat pertarungan antara Luoping dan Iblis Tua Zhao dan kagum dengan kekuatan Luoping, dia tidak berpikir bahwa Luoping dapat bertahan di tangannya. Meskipun bakat Teng Long tidak terlalu bagus, fisiknya sangat istimewa. Dia sebenarnya mengandung jejak garis keturunan naga ilahi. Fisik istimewa inilah yang memungkinkan dia ditemukan oleh murid-murid sekte Pilar. Dia dibawa kembali ke sekte tersebut dan menjadi murid pemuda berjubah brokat. Wu Feng juga sama. Tubuhnya mengandung jejak garis keturunan Phoenix. Meskipun garis keturunan khusus mereka sangat tipis, naga ilahi dan Phoenix masih merupakan binatang suci kuno. Bahkan sedikit pun sudah cukup membuat mereka bangga. Pemuda berjubah brokat itu mengajari mereka metode budidaya yang sesuai dengan fisik mereka. Meskipun kecepatan kultivasi mereka rata-rata, kekuatan tempur mereka jauh di atas rekan-rekan mereka. Mungkin itu ada hubungannya dengan garis keturunan mereka. Namun, Teng Long dan Wu Feng tidak tahu mengapa mereka memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Bahkan pemuda berjubah brokat tidak dapat memahaminya. Takut, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Saya tidak berpikir Anda akan terlalu pelit sehingga Anda bahkan tidak mengizinkan saya mengatakan ini. Tidak peduli hasil pertarungannya, dia tidak bisa kehilangan momentumnya. Hanya ketika dia tidak kalah dari musuhnya dalam hal momentum, dia bisa menjadi tidak takut dan tak terkalahkan dalam pertempuran. Setelah Wu Ping selesai berbicara, dia tidak menunggu mereka menjawab. Dia langsung terbang ke sisi Wen Liang Su. Mereka bertiga yang mengamati dari kejauhan juga mengetahui alasan masalah tersebut. Mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Wu Ping. Sekarang dia melihat Wu Ping datang, Wen Liang Su dengan cepat melangkah maju dan berkata, Teman kecil Luo, bagaimana kamu memprovokasi orang-orang dari Sekte Pilar? Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Bahkan jika Wen Liang Su ingin membantu, Sekte Vitalitas masih merupakan Sekte Kelas 2. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh tetua Sekte Kelas 4 seperti dia. Jika tidak, Sekte Vitalitas mungkin akan segera dihapus dari alam budidaya. Luo Ping mengetahui kesulitan pihak lain, jadi tentu saja, dia tidak akan peduli. Selain itu, dia tidak ingin Wen Liang Su dan yang lainnya terlibat. Luo Ping selalu menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak ingin melibatkan teman dan keluarganya. Senior, tidak perlu khawatir. Bahkan setelah menderita luka serius seperti itu, saya tidak mati. Dari sini, Anda dapat melihat betapa sulitnya hidup saya. Kali ini, saya akan baik-baik saja. Senior, tidak perlu terlibat Sekte itu karena aku. Tempat ini sudah menjadi tempat masalah. Senior, kamu harus membawa Nona Tingkin dan Saudara Senke dan pergi dulu agar tidak terlibat. Lagipula, banyak orang telah melihat Luo Ping dan Wen Liang Su bersama selama pelelangan. Luo Ping khawatir Wen Liang Su dan yang lainnya akan menjadi sasaran saat ini. Apa yang kamu bicarakan, teman kecil Luo? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian saat ini? Sekalipun aku tidak bisa membantu, aku tidak bisa pergi begitu saja sekarang, kata Wen Liang Su. Paman bela diri benar. Bahkan jika kamu mati, kita harus melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum kita pergi, kata Senke dengan sungguh-sungguh. Meski kalimat ini hampir membuat Luo Ping tersandung, Luo Ping masih bisa memahami maksud pihak lain. Mereka tidak akan meninggalkannya dan tidak akan menyerah. Kalau begitu, sebaiknya kamu menjauh agar kamu tidak terkena cipratan darahku. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Mengenai darah siapa itu, sulit untuk mengatakannya. Kami percaya kepadamu, kamu bisa menang. Tunggu, tingkin menyemangati. Hei, apakah kalian sudah selesai membuang-buang waktu? Apakah anda mengulur waktu? Apakah anda ingin hidup lebih lama? Tenglong berteriak tidak sabar dari jauh. Setelah mendengar ini, Luo Ping menganggup ke Wen Liang Su dan dua lainnya dan terbang kembali keseberang Tenglong. Dia berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Karena kamu tidak menghargai kebaikanku, aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Sombong, ayo mulai, kata Tenglong. Setelah mendengar ini, semua orang mundur satu demi satu, meninggalkan ruang di tengah untuk Luo Ping dan dua lainnya. Aura Tenglong yang mengesankan melonjak hebat. Bada energi menyapu dengan cepat dengan dia sebagai pusatnya dan tiba di depan Luo Ping dalam sekejap. Ekspresi Luo Ping serius. Dia juga memancarkan aura kuat dari tubuhnya. Di bawah pengoperasian berbagai teknik kultivasi dan kekuatan dewa lima elemen bawaan, auranya yang mengesankan diperkuat beberapa kali. Aura mengesankan keduanya bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut yang kuat meledak dengan keras. Dua pusaran besar muncul di ruang sekitarnya. Aliran udara melonjak dan aura pembunuh melonjak. Luo Ping dan Tenglong terletak di tengah dua pusaran. Masing-masing mengendalikan kekuatan pusaran untuk menghancurkan yang lain. Keduanya terlihat sangat terkejut. Tampaknya mereka memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan masing-masing. Meskipun Tenglong pernah melihat pertarungan Luo Ping sebelumnya, kekuatan yang dia tunjukkan saat itu jauh lebih tidak sombong dan kuat dibandingkan saat ini. Ini telah memperkuat niat membunuhnya. Awalnya, dia bermaksud menggunakan auranya yang mengesankan untuk menghancurkan organ dalam Luo Ping dan kemudian menyiksanya secara perlahan. Namun, situasi saat ini sepertinya tidak berjalan sesuai rencananya. Dia tidak bisa menang. Luo Ping tentu mengetahui niat Tenglong. Dia pasti akan menjadi kejam sejak awal. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri dan meningkatkan auranya hingga batasnya. Meski begitu, masih sangat berat baginya untuk menolak. Luo Ping harus mengakui bahwa kesenjangan antara ranah kultivasi mereka tidak mudah untuk diatasi. Bagaimanapun, lawannya telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri. Namun, Luo Ping tidak bisa menyerah. Dia hanya bisa bertahan dalam diam. Begitu dia menyerah, tubuhnya pasti akan hancur oleh aura lawannya yang mengesankan. Kedua pusaran itu mulai menyusut ke dalam tanpa henti. Kekuatan kedua pusaran itu juga secara bertahap meningkat. Keduanya sadar akan kekuatan masing-masing. Mereka tidak mau menyianyiakan Zen Yuan mereka terlalu banyak. Sambil mengecilkan pusarannya, mereka juga meningkatkan kekuatannya. Keduanya ditakdirkan untuk tidak bisa hidup berdampingan. Hanya satu dari mereka yang akan mati. Hanya suara keras yang terdengar. Dua sosok terlempar keluar dari pusaran. Aliran udara yang hirup pikuk membumbung ke langit seperti banjir binatang dan membanjiri ruang di sekitarnya. Aliran udara belum surut ketika dua sosok yang terlontar keluar dari pusaran berbalik. Salah satunya memancarkan sinar kuning yang sangat menyilaukan, membuatnya tampak seperti seorang kaisar dunia. Orang lain terbungkus dalam cahaya cian. Ekspresinya serius. Saat terbang, dia mengangkat telapak tangannya dan mengedarkan Zen Yuan miliknya. Tanpa ragu, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bertemu. Dua bayangan telapak tangan saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Kemudian, serangkaian serangan telapak tangan terus dilakukan di depan keduanya. Satu sisi berkedip dengan cahaya keemasan, sisi lainnya berkedip dengan cahaya cian, menciptakan tabrakan yang hebat. Luoping terbungkus energi spiritual kayu. Kekuatan tubuhnya tidak ada habisnya. Setelah bertukar ratusan serangan telapak tangan dengan lawannya, dia tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, bayangan telapak tangan lawannya terlalu ganas. Kekuatan pantulan membuat Luoping mengeluh dalam hati. Untungnya, tubuhnya tangguh. Jika tidak, di bawah serangan energi telapak tangan lawannya, lengannya pasti akan patah dan organ dalamnya akan terluka parah. Bahkan jika bocah ini adalah seorang kultifator tubuh, dengan kultifasinya, dia benar-benar dapat bersaing dengan teknik telapak naga gila milikku. Aneh sekali. Kamu sudah bertukar ratusan serangan telapak tangan. Aku tidak percaya Zen Yuanmu begitu padat. Mari kita lihat apakah aku tidak bisa melelahkanmu sampai mati. Teng Long meningkatkan intensitas serangannya, menyebabkan Luoping panik sejenak. Namun, Luoping segera mendapatkan kembali kendali pertempuran. Keduanya bertarung di udara. Wu Feng berdiri di bawah. Meski dia tidak bergerak, dia sudah sangat terkejut. Awalnya, dia juga ingin bergerak. Lagi pula, saat ini, situasinya bisa berubah jika dia menunda. Pilihan yang tepat adalah membunuh Luoping secepat mungkin. Namun, sebelum dia bergerak, Teng Long mengirimkan pesan padanya. Dia berharap dia tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Ini karena Teng Long berencana membunuh Luoping sendirian. Bagaimanapun, Luoping telah menyinggung keturunan keluarga Teng. Karena Soaring Dragon telah kembali ke domain fana beberapa kali, dia cukup puas dengan Teng San. Selain sifatnya yang bejat, Teng San juga cukup baik dalam aspek lain, terutama dalam hal budidaya. Kecepatan kultifasinya sangat cepat dan pemahamannya sangat tinggi. Soaring Dragon menaruh harapan besar padanya. Karena itu, ketika Teng Long mendengar Luoping telah melumpuhkan Teng San, dia sangat marah. Dia bersumpah akan menguliti Luoping hidup-hidup dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Wu Feng memandang Teng Long dan Luoping. Mereka telah saling bertukar pukulan berkali-kali, namun tidak ada hasil. Dalam hatinya, dia mulai menganggap serius Luoping. Tepuk, tepuk, tepuk. Luoping dan Teng Long saling bertukar pukulan dengan sengit sebelum mereka tiba-tiba berpisah. Mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah beberapa saat, Teng Long membuka mulutnya dan berkata, Hef, kamu masih dalam tahap awal dari ramuan emas. Kamu dianggap sebagai seorang jenius dalam kultifasi yang langka. Namun, dunia kultifasi tidak kekurangan orang-orang sepertimu. Yang kurang dari kita adalah orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir. Jelas kamu tidak akan bertahan sampai akhir. Aku akan membiarkanmu pamer lebih awal. Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan menggunakan kematianmu sebagai penjelasan kepada Zaner. Bah, kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Apakah kamu mencoba mengambil kesempatan ini untuk memulihkan esensi sejatimu? Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu harus menyerah sekarang. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Luoping berkata dengan tegas. Pergi ke neraka. Teng Long berteriak dengan marah. Esensi sejatinya mengembun di tangannya dan mengembun menjadi bola cahaya kuning besar. Dia dengan santai melemparkan bola cahaya ke arah Luoping seperti meteor. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi saat bola cahaya terbang melewatinya. Luoping dapat melihat bola cahaya itu mengandung energi yang sangat kuat. Luoping menyadari bahwa dia dikunci dengan kuat oleh lawannya. Dia memobilisasi semua esensi sejati di tubuhnya dan memadatkannya di telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya ke depan. Sebuah bola cahaya berkedip-kedip di udara dan terbang menuju lawannya. Bola cahaya kuning mengandung kekuatan ofensif yang sangat kuat, sedangkan bola petir dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Saat keduanya bertemu, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus. Cahaya yang menyilaukan perlahan menyebar, menyerang area luas di sekitarnya. Pada saat ini, pita terbang melewatinya dan berubah menjadi manik hijau besar. Manik itu seukuran kepala manusia. Ia terbang tepat di atas kepala Luoping dan memancarkan cahaya hijau dari atas ke bawah. Itu menutupi tubuh Luoping. Kulit Luoping menegang. Dia ingin menghindar, tetapi kekuatan hisap segera muncul di manik itu dan menyedotnya ke dalam. Pada saat yang sama, sosok Tengguang melintas dan terbang ke dalam manik itu. Itu adalah alat roh spasial. Kali ini, Luoping benar-benar hancur. Zuo Qiyi menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia sudah menentukan nasib Luoping. Wen Liangzhu dan dua orang lainnya dikejauhan mendengar ini dan menjadi gugup. Begitu mereka memasuki alat roh spasial milik orang lain, mereka akan dibantai. Kali ini, Luoping benar-benar hancur. Tampaknya kakak senior Tengg benar-benar marah. Dia benar-benar menggunakan manik cakrawala hijau. Namun, ini akan menyelamatkan kita dari masalah dan kita bisa membunuh bocah ini sesegera mungkin. Wu Feng berpikir dalam hati. Dia sangat akrab dengan kemampuan green firma Menbet. Karena Luoping tersedot olehnya, kemungkinan besar dia akan mengalami penyiksaan yang menyakitkan sebelum berubah menjadi abu. 307. Luoping merasa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya dan muncul di ruang yang aneh. Melihat ruang hijau di sekelilingnya, itu persis sama dengan manik yang dia lihat sebelumnya. Luoping segera memikirkan sebuah kemungkinan. Ruang rohani. Dia sudah pernah melihat pemandangan seperti itu, jadi tentu saja dia tahu bahwa dia tersedot ke dalam ruang spiritual. Pada saat ini, Luoping memperlihatkan senyuman aneh, seolah dia tidak mengkhawatirkan situasinya. Saat ini, cahaya menyala di sampingnya dan Teng Long muncul tidak jauh darinya. Dia memandangnya seolah sedang melihat orang mati. Di ruang ini, dia adalah masternya. Nak, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku akan menghiburmu dengan baik dan membiarkanmu memohon kematian. Akhirnya, perlahan-lahan aku akan menyempurnakan ramuan emasmu dan membiarkanmu benar-benar kembali ke tanah suci. Suara Teng Long tidak mengandung emosi apapun dan terdengar dingin. Namun, Luoping tidak mempedulikan kata-katanya. Sebaliknya, dia menguap dan dengan malas berkata, Jika kamu ingin bergerak, cepatlah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Hahaha, aku yakin kamu tidak mengetahui situasimu saat ini. Biarkan aku memberitahumu. Saat ini kamu berada di ruang artefak spiritualku, Mutiara Neterward Hijau. Aku mengendalikan artefak spiritual ini, dan kamu tidak punya cara untuk melawan. Teng Long tertawa. Ketika dia mendengar kata-kata kejam Luoping, dia berpikir bahwa pihak lain tidak jelas tentang ruang spiritual. Dia dengan cepat menjelaskan, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain. Lagi pula, dengan budidaya awal ramuan emas Luoping, dia pasti belum pernah melihat ruang spiritual sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak melihat ekspresi terkejut di wajah Luoping. Sebaliknya, dia melihat senyuman menghina. Hal ini membuat Teng Long agak marah. Huh, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya. Setelah Teng Long selesai berbicara, sambil berpikir, puncak gunung yang sangat besar muncul dari udara tipis dan terbang tepat di atas kepala Luoping. Di bawah tatapan acuh-ta'acuh Luoping, puncak gunung langsung turun. Menurut beratnya gunung ini, bahkan jika gunung itu tidak dapat menghancurkan Luoping sampai mati, setidaknya gunung itu akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Soaring Dragon berharap melihat efek seperti itu, jadi ketika gunung itu runtuh, senyuman sinis muncul di wajahnya. Di dalam Green Abyss Pearl, dia bisa mengendalikan segalanya. Dia telah mengendalikan Luoping sampai dia tidak bisa bergerak, dan hanya bisa secara pasif menerima jatuhnya puncak gunung. Saat puncak gunung akan menimpa kepala Luoping, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Puncak gunung yang jatuh tiba-tiba berhenti dan melayang dua inci di atas kepala Luoping. Setelah berputar-putar dengan santai, tiba-tiba ia mengubah arahnya dan terbang menuju ke arah Soaring Dragon. Kecepatannya sangat cepat seperti kilat. Warna kulit Soaring Dragon berubah drastis. Dia buru-buru berkomunikasi dengan pikirannya dan mencoba menghentikan pergerakan puncak gunung. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tidak mampu mengendalikan pergerakan puncak gunung tersebut. Seolah-olah, puncak gunung sama sekali bukan milik ruang ini. Khawatir, sambil berpikir, Soaring Dragon langsung menghilang dari tempatnya berada dan muncul di tempat lain. Namun, saat dia muncul, puncak gunung mengikuti di belakangnya dan terbang. Bahkan setelah menghindar beberapa kali, dia masih tidak bisa melepaskannya. Warna kulit Soaring Dragon berubah. Puncak gunung lainnya muncul begitu saja dan menghalangi di depannya pada waktu yang tepat. Saat kedua gunung itu bertabrakan, terjadi getaran yang dahsyat. Begitu puing-puing akibat ledakan muncul, ia langsung menghilang. Ruangan itu kembali ke tampilan aslinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu, sebenarnya tipuan bengkok macam apa yang kamu gunakan. Kamu benar-benar mampu mengendalikan teknik ilusiku di ruang alat spiritualku. Soaring Dragon bertanya dengan agak ketakutan. Bukan tidak mungkin situasi seperti ini bisa terjadi. Namun, kecuali kultifasi Luoping jauh lebih tinggi darinya, dia tidak akan terpengaruh oleh ruang alat spiritual. Namun, dengan budidaya Luoping, itu jelas tidak mungkin. Ada kemungkinan lain. Artinya, Luoping juga memiliki alat spiritual spasial. Selain itu, alat spiritualnya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada miliknya. Bahkan jika Soaring Dragon menggunakan pantatnya untuk berpikir, dia tetap tidak akan percaya bahwa Luoping memiliki alat spiritual tingkat seperti itu. Walaupun mutiara Netherworld hijau miliknya hanya merupakan alat spiritual kelas 7, namun tetap bisa dianggap sebagai benda bagus di antara alat spiritual kelas 7. Jika bukan karena tuannya sangat menyayanginya, dia tidak akan memberikannya dengan mudah. Alat spiritual yang bisa melampaui Green Netherworld Pearl tidak diragukan lagi adalah alat spiritual kelas 8. Namun, bagaimana alat spiritual kelas 8 bisa diperoleh oleh bocah ramuan emas tahap awal? Belum lagi jumlahnya sangat sedikit, hampir semuanya berada di tangan seorang ahli yang kuat. Oleh karena itu, Soaring Dragon tidak berpikir bahwa kemungkinan ini mungkin terjadi. Namun, terlepas dari dua situasi ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana Luoping melakukannya. Ini, kamu tidak perlu tahu. Karena kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku. Awalnya, tidak nyaman bagiku untuk membunuhmu di luar. Namun, kamu memilih untuk masuk ke dalam perangkapku. Lalu, aku hanya bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Luoping berkata dengan wajah datar. Pada saat yang sama, lapisan riak muncul di ruang sekitar Luoping. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, riak-riak itu perlahan menyebar. Riak-riak itu semakin membesar. Segera, ia mencapai posisi di mana Soaring Dragon berdiri. Ini, situasi apa ini? Naga melonjak tercengang. Dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas mutiara hijau Neterward secara bertahap melemah. Tampaknya ada kekuatan dahsyat yang menghalangi hubungannya dengan mutiara hijau Neterward. Perubahan aneh ini menyebabkan Teng Long panik. Meskipun dia adalah seorang kultifator jiwa baru lahir tingkat menengah, dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Ruang harta karun roh miliknya ditempati oleh musuh. Tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu bahkan jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu. Setelah berpikir cepat, Soaring Dragon berencana meninggalkan Green Neterward Pearl. Ketika dia berada di luar, dia akan langsung memberikan batasan untuk menyegel mutiara Neterward hijau. Pertama, dia akan menjebak Luoping di dalam. Setelah membawanya kembali ke sekte, dia perlahan akan menghadapinya. Namun, ketika dia ingin pergi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan dunia luar. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal. Ruang mutiara hijau Neterward sepertinya terputus dari dunia luar. Dia tidak bisa pergi sama sekali. Hati Soaring Dragon bergetar. Dia mengerahkan semua ki di tubuhnya dan ingin menyerang Luoping. Bagaimanapun, semua ini sepertinya adalah ulah Luoping. Selama dia menyingkirkan Luoping, semuanya akan kembali normal. Dia melancarkan pukulan berat. Bayangan tinju berubah menjadi pita dan terbang tepat di depan Luoping. Namun, setelah terbang dalam jarak dekat, Strayamer tersebut langsung roboh tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Ini, Luoping, teknik jahat macam apa yang kamu gunakan. Anda sebaiknya menyerah sekarang. Jika tidak, Anda pasti akan mati tanpa mayat utuh. Teriak naga melonjak. Sekarang, dia benar-benar kehabisan akal. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Bukan saja dia tidak bisa keluar, dia bahkan tidak bisa mengirimkan transmisi suara. Sekarang, dia ingin menyerang Luoping, namun serangannya bahkan tidak bisa mendekati tubuh lawannya. Lawannya jelas hanyalah anak-anak ramuan emas awal. Namun kini, dia justru terpaksa sampai pada titik ini. Soaring Dragon merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia menyesali dorongan hatinya sebelumnya. Jika dia setuju untuk bergabung dengan adik perempuannya, mungkin situasi ini tidak akan terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Sementara Teng Long dengan cemas mencoba melakukan tindakan balasan, suara Luoping terdengar jelas di telinganya. Sudah hampir waktunya. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan sakit dan siksaan. Begitu suara Luoping memudar, Soaring Dragon hanya merasakan cahaya putih melintas. Pemandangannya berubah dan dia muncul di ruang putih yang luas. Itu sangat luas dan tidak ada habisnya. Di mana ini? Bagaimana saya sampai di sini? Soaring Dragon bergumam pada dirinya sendiri. He he, selamat datang di tempat ini. Biarkan aku memberimu hadiah besar dulu. Suara seorang gadis kecil terdengar, diikuti dengan suara yang menusuk. Soaring Dragon tidak punya waktu untuk melihat siapa orang itu dan wajahnya mengalami pukulan berat. Sensasi terbakar muncul di separuh wajahnya. Soaring Dragon terkejut dengan kecepatan pihak lain. Dia dengan hati-hati melihat benda yang menyerangnya dan merasa bahwa dia telah menerima penghinaan yang besar. Sepatu wanita bersulam digantung di udara. Tampaknya melayang ke atas dan ke bawah. Itu mungkin menyerangnya lagi kapan saja. Ketika Soaring Dragon memutar Zen Yuan miliknya untuk menghancurkan sepatu wanita, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memobilisasi jejak Zen Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga melonjak mengerutkan kening. Saat ini, seorang gadis kecil dengan dua kepang muncul di hadapannya. Dia menatapnya dengan seringai di wajahnya. Xiao Yingxi, hibur dia dengan baik. Ingat, jangan bunuh dia. Biarkan dia tergantung di sana dengan nafas terakhirnya. Tepat ketika Soaring Dragon sedang berjaga, suara Luoping terdengar di angkasa. Itu membuat jantungnya berdetak kencang. Dia mendapat firasat buruk. Jangan khawatir. Hal seperti ini tidak akan membuatku bingung. Setelah gadis kecil itu menjawab, dia menunjukkan senyuman sedih dan perlahan mendekati Soaring Dragon. Tidak lama kemudian, teriakan menyayat hati terdengar dari gerbang mendalam. Luoping masih berdiri di ruang Green Neterward Bed. Namun, ruangannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu telah menjadi ruang gerbang mendalam. Gerbang mendalam telah menelan ruang Green Neterward Bed. Dengan pemikiran dari Luoping, kekuatan destruktif menyebar di dalam Green Neterward Bed. Ruangan menjadi sangat tidak stabil dan mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, kekuatan destruktif meletus. Seluruh ruang Green Neterward Bed mulai runtuh dan meledak. Di luar Green Neterward Bed, semua orang melihat Green Neterward Bed yang bergetar dengan ekspresi aneh. Saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Green Neterward Bed tiba-tiba meledak. Kekuatan destruktif yang kuat mulai mendatangkan malapetaka. Ekspresi Wu Feng berubah. Ekspresi pemuda berjubah berokat itu berubah menjadi serius. Teng Guang bingung. Zuo Qiui dan Xia Yuhan tidak yakin. Di kejauhan, Wen Liang Zhu dan dua lainnya khawatir. Saat manik hijau Neterward meledak, Wu Feng tahu bahwa Soaring Dragon telah menghadapi bahaya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Green Neterward Bed adalah harta roh Soaring Dragon. Kerusakan tidak dapat dihindari. Ketika kekuatan destruktif menghilang, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Lu Oping. Selain dia, tidak ada orang lain. Semua orang bingung. Mereka semua menebak-nebak dalam hati. Mungkinkah bocah ini membunuh Soaring Dragon? Kekuatannya tampaknya. Terlebih lagi, dia berada di ruang harta roh Soaring Dragon. Zuo Qiui sedikit ragu. Eh, di mana kakak senior Soaring Dragon? Biarpun dia terluka parah, dia seharusnya muncul. Lihat bocah ini, sepertinya dia tidak terluka. Wu Feng mulai khawatir ketika dia tidak bisa melihat Soaring Dragon. Haha, teman kecil Luo sebenarnya baik-baik saja. Kamu benar-benar beruntung. Wen Liang Zhu tidak bisa menahan tawa. Namun, ketika dia melihat wajah suram pemuda berjubah brokat itu, dia segera menjadi tenang. Di mana kakak seniorku? Luo Ping, apa yang kamu lakukan pada kakak seniorku? Wu Feng bertanya. Uhuk, uhuk, tidak bisakah kamu melihat kalau aku terluka? Bagaimana kamu bisa begitu tidak simpatik? Anda bahkan tidak membiarkan saya beristirahat sebelum bertanya tentang kakak senior Anda. Luo Ping pura-pura batuk dua kali dan berkata dengan malas. Huh, jangan bertindak. Lu kamu tidak serius. Jika kamu tidak memberitahuku, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Wu Feng dan Soaring Dragon telah berteman selama lebih dari seribu tahun. Dia khawatir dan tidak memberi Luo Ping kesempatan untuk menunda. Dia segera melepaskan auranya dan hendak menyerang. Hey, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Sebelumnya, di Green Netherworld Bed, kakak seniormu menyiksaku. Ketika dia hendak membunuhku, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Menjadi, The Green Netherworld Bed sedang dikendalikan oleh seseorang. Tidak, jangan bunuh aku, jangan. Setelah kakak seniormu berteriak, dia menghilang tanpa jejak. Kekuatan destruktif muncul di Green Netherworld Bed dan meledak. 308. Mendengar kata-kata Luo Ping, hati Wu Feng bergejolak. Dia berjuang, ekspresinya terus berubah. Mutiara Azure ini diberikan kepada kakak senior oleh guru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini pasti bicara omong kosong. Tapi, jika itu tidak benar, lalu bagaimana Mutiara Azure bisa dihancurkan? Dengan kemampuan Luo Ping, dia seharusnya tidak bisa melakukan ini. Apa yang sedang terjadi? Selama seribu tahun terakhir, guru sangat menghargai saya dan kakak senior. Dia tidak melakukan upaya apapun dalam membantu kami berkultivasi. Dia tidak akan pernah menyakiti kami. Mungkinkah Mutiara Azure milik kakak senior benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Wu Feng sangat berkonflik. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda berjubah brokat melihat perubahan dalam ekspresinya dan buru-buru berkata, beberapa kata bocah ini sudah membuatmu tidak nyaman. Semua tahun kultifasimu sia-sia. Selama kita menangkap bocah ini dan langsung menggunakan jiwa teknik pencarian, kita akan mengetahui kebenarannya. Mendengar ini, Wu Feng terkejut. Dia memandang pemuda berjubah brokat itu dengan rasa malu dan berkata, muridmu terlalu khawatir dan menjadi gelisah. Terima kasih guru atas pengingatmu. Muridmu akan menangkap bocah ini dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Dengan tata pandingin, Wu Feng langsung terbang dan terbang di atas Luoping. Dia mengumpulkan Zen Yuan-nya dan langsung melepaskan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berubah menjadi pedang tajam dan menembak ke arah tubuh Luoping. Sialan kamu. Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu akan menyerang. Aku masih belum pulih dari lukaku. Pada saat yang sama, Luoping menggerakkan tubuhnya dan menjauh beberapa meter dari jangkauan serangan pedang Wu Feng. Namun, sebelum dia bisa berdiri diam, gelombang cahaya menyala lainnya terbang ke arahnya seperti badai. Wu Feng sangat marah dan tidak menahan diri sama sekali. Serangannya sangat kuat dan mendominasi. Luoping berseru dalam hati. Sekali lagi, dia mengeksekusi skill gerakannya untuk menghindar. Keduanya, satu menyerang dan satu menghindar, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Segala macam metode serangan muncul satu demi satu. Namun, situasi ini berlanjut dalam waktu yang lama dan kerumunan mulai melihat beberapa petunjuk. Meskipun Luoping tampaknya mengelak dengan cara yang sangat sulit, dia tidak menderita luka parah. Itu hanya luka dangkal. Bagi seorang kultifator tubuh, ini tidak seberapa. Adapun Wu Feng, yang terus-menerus menyerang, dia telah menyianyikan banyak esensi sejatinya. Meskipun jumlah true essence ini tidak banyak berpengaruh padanya, yang berada di tahap tengah Naschen Soul Stage, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mengalahkan Luoping. Wu Feng sepertinya juga menyadari keanehan Luoping. Kecepatan gerakannya sangat cepat, dan bahkan setelah menghindar begitu lama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seolah-olah dia tidak mengonsumsi Zhen Yuan sama sekali. Setelah menyerang dengan ganas, Wu Feng tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok Luoping dengan ekspresi serius. Luoping juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berhenti dan berdiri tidak jauh darinya. Aku tidak menyangka bahwa langkah menginjak surga bayangan mempesona yang diajarkan Xiao Yingzi kepadaku akan begitu misterius. Meskipun tidak memakan Zhen Yuan seperti skill gerakan asap melayang, ia hanya mengonsumsi sedikit Zhen Yuan. Terlebih lagi, sangat cepat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan skill gerakan asap melayang. Luoping berpikir sendiri, dia sangat puas dengan skill gerakan ini. Meskipun dia baru saja mulai mempraktikannya, dari cara penggunaannya barusan, itu sudah cukup membuat Wu Feng tidak bisa menyerangnya sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ini luar biasa. Kamu cukup pandai melarikan diri. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri sekarang. Kemarahan Wu Feng naik ke alisnya saat dia berbicara dengan nada tidak ramah. Saat dia berbicara, dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya terbang keluar. Itu berubah menjadi bulu seukuran telapak tangan di udara, memancarkan cahaya merah terang. Bulu Phoenix. Meski hanya bulu patah, nilainya pasti tidak lebih rendah dari senjata roh. Saya tidak berpikir bahwa Sekte Pilar akan memiliki harta yang begitu berharga. Mungkinkah Sekte Pilar benar-benar memperoleh warisan negeri ajaib era kuno? Ketika Zhuokuyi melihat bulu itu muncul, dia jelas terkejut. Phoenix adalah binatang suci kuno yang telah lama menghilang dalam sungai panjang sejarah. Tidak ada jejak Phoenix di domain budidaya saat ini. Dia tidak berpikir bahwa Sekte Pilar akan mampu mengeluarkan bulu Phoenix. Ini jelas merupakan sesuatu yang akan membuat semua orang yang membudidayakan diri iri dan iri. Meskipun Zhuokuyi tidak mengetahui kekuatan bulu Phoenix ini, dia percaya bahwa itu pasti tidak lebih lemah dari senjata roh. Separuh bulu yang patah terbungkus api merah dan memancarkan kekuatan pembakaran yang kuat. Seolah-olah semuanya akan terbakar menjadi abu jika dihadapkan pada api seperti itu. Api Phoenix, pergi. Wu Feng berteriak. Di bawah kendalinya, bulu itu mengeluarkan api merah yang mengelilingi Luoping. Suhu dan kekuatan api langsung memanggang Luoping. Meskipun dia telah memasang beberapa lapisan pelindung, dia masih tidak bisa menahan kekuatan api yang membara. Inilah kekuatan api Phoenix. Sungguh kuat, tubuh fisiku tidak dapat menahannya sama sekali. Luoping tersenyum pahit, dikelilingi oleh api Phoenix dan melayang di atas kepalanya, bulu itu melepaskan kekuatan yang menahan gerakannya. Sekarang, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Api Phoenix membakar segalanya. Bahkan Luoping merasa kesulitan untuk mengedarkan Yuan sejatinya. Sepertinya dia sangat tertekan. Ini tidak mengherankan. Di zaman kuno, Phoenix adalah binatang suci dan dianggap sebagai dewa oleh manusia. Itu memiliki status tinggi dan secara alami memiliki efek menekan pada manusia. Selain itu, budidaya Luoping saat ini relatif rendah. Meskipun bulunya patah, di bawah kendali Wu Feng, kekuatan yang ditampilkannya berada di luar imajinasi. Itu tidak mudah untuk ditangani. Saya tidak terlalu peduli. Menyelamatkan hidup saya lebih penting. Luoping melihat pelindungnya perlahan-lahan hancur dan pakaiannya mulai menunjukkan tanda-tanda terbakar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan segera mengambil keputusan. Lapisan cahaya kuning muncul di tubuh Luoping. Di bawah sirkulasi Yuan sejati Luoping, cahaya kuning menjadi semakin menyelaukan. Itu hampir mampu bersaing dengan Phoenix Fire. Saat cahaya kuning mencapai puncaknya, tubuh Luoping juga mulai berubah. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih tinggi dan besar. Dagingnya berangsur-angsur menonjol dan tubuhnya ditutupi lapisan rambut. Perlahan-lahan, tubuh Luoping berubah sepenuhnya menjadi bentuk binatang iblis. Itu adalah beruang barbar bumi. Pada saat ini, untuk menahan api Phoenix, Luoping menggunakan teknik transformasi iblis. Setelah transformasi, ketangguhan dan kekuatan tubuh Luoping meningkat. Menghadapi api Phoenix, dia tidak lagi berdaya. Kekuatan ilahi lima elemen bawaan beredar di tubuhnya. Seluruh tubuh Luoping menjadi nyaman. Sirkulasi Yuan sejatinya menjadi lebih santai. Senyuman muncul di wajahnya dan Luoping menjadi tenang. Dia benar-benar menggunakan teknik transformasi iblis, dan itu adalah binatang iblis kelas 6, beruang barbar bumi. Tampaknya anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Pemuda berjubah brokat itu berpikir sendiri. Adik junior, sepertinya anak ini benar-benar tidak sederhana. Dia bahkan bisa mendapatkan darah beruang barbar bumi. Terlebih lagi, dia berhasil mengubah darahnya dan menempa meridiannya. Jika tidak ada bantuan dari luar, maka miliknya keberuntungan dan peluang benar-benar tidak masuk akal. Xia Yuhan mengirimkan suaranya ke Zuo Qiui. Sebelumnya, di rumah lelang, Xia Yuhan terkejut karena Luoping bisa mendapatkan rumput spiritual tersebut. Sekarang, setelah beberapa pengamatan, Luoping jelas tidak beruntung, tapi penuh peluang. Saya juga tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki begitu banyak trik. Menghadapi ahli tingkat menengah Naschen Sol, dia tidak panik sama sekali. Pujian. Jawab Zuo Qiui. Dia dan Xia Yuhan juga sama. Awalnya, dia hanya penasaran dengan Luoping. Oleh karena itu, ketika dia melihat pertarungan Luoping dan Iblis Tuazao, dia berhenti untuk menonton secara diam-diam. Sekarang, Zuo Qiui tidak hanya penasaran, tapi juga sangat tertarik pada Luoping. Dia selalu mampu membalikkan keadaan dalam situasi berbahaya. Cara tak terduganya bahkan lebih menakjubkan. Oleh karena itu, dia tiba-tiba mendapat ide. Kakak senior, bukankah kamu selalu mencari asisten? Apa yang anda pikirkan tentang dia? Zuo Qiui bertanya. Dia, Xia Yuhan ragu-ragu. Ketika Wu Feng melihat perubahan pada Luoping, dia segera meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatan api Phoenix miliknya. Saat ini, dia hanya ingin menangkap Luoping dan mengetahui situasi Teng Long. Dia ingin tahu apakah Teng Long benar-benar hilang seperti yang dia katakan. Pada saat yang sama Wu Feng meningkatkan kekuatan serangannya, Luoping juga mulai melakukan serangan balik. Zeng Yuan berkumpul dalam pelukannya dan Luoping mengepalkan tangannya. Dia mengarahkan satu tinju ke bulu di atas kepalanya dan tinju lainnya ke Wu Feng di kejauhan. Dia meninju dengan kedua tinjunya dan terus-menerus meninju puluhan kali. Energi tinju yang kuat langsung menyapu api Phoenix. Meskipun tubuh Luoping sangat besar saat ini, ketika dia menggunakan Inslight Fizz, kecepatannya masih sangat cepat. Kekuatan ledakannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah energi tinju melewati api Phoenix, masing-masing mengenai bulu dan Wu Feng. Bulu itu adalah bulu ekor burung Phoenix. Meski saat ini sudah rusak, kekerasannya masih sebanding dengan alat roh. Di bawah serangan energi tinju Luoping, meskipun bergetar, tidak menunjukkan kelainan apapun. Itu masih mengambang di sana, melepaskan api Phoenix. Pu. Wu Feng memuntahkan setegup darah. Aura di tubuhnya melemah dan dia hampir terjatuh. Untungnya, dia menstabilkan tubuhnya tepat waktu dan tidak kehilangan muka. Meski begitu, semua orang bisa melihat bahwa dia terluka parah. Karena penggunaan bulu Phoenix menghabiskan banyak Zhen Yuan, dan dalam proses menggunakannya, dia perlu berkonsentrasi. Oleh karena itu, ketika energi tinju Luoping menyerang, Wu Feng tidak punya waktu untuk memperkuat pertahanannya. Dia tidak berpikir bahwa serangan Luoping akan begitu kuat sehingga bisa menembus beberapa lapisan pesona pelindungnya. Jika bukan karena dia mengenakan spiritual battle armor yang memblokir tinju tepat waktu, dia akan terluka lebih serius. Saat dia menstabilkan tubuhnya, teriakan pemuda berjubah brokat datang dari jauh. Hati-hati, Wu Feng kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dikelilingi oleh gelombang energi tinju lainnya. Di saat yang sama, bulu yang patah juga mengalami serangan putaran kedua. Kali ini, karena pikiran Wu Feng tidak stabil ketika dia diserang, dan Zhen Yuan-nya dalam kekacauan, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan bulu itu. Pada akhirnya, dia terlempar oleh energi tinju Luoping. Wu Feng bahkan lebih menderita. Meskipun dia mengenakan baju besi alat roh dan energi tinju tidak dapat melukainya, energi tinju Luoping mengandung kekuatan ledakan dan kekuatan dewa lima elemen bawaan. Ketika mengenai armor alat roh, itu menghasilkan kekuatan pantulan yang sangat besar, menyebabkan Wu Feng menderita luka dalam yang sangat besar. Kali ini, dia akhirnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana Luoping bisa melakukan serangan sekuat itu. 309. Setelah bulu burung Phoenix berputar di udara, ia terbang kembali ke tangan Wu Feng. Dalam situasinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menggunakan bulu itu dalam pertempuran, jadi dia menyimpannya. Luoping merasa lega karena dia telah keluar dari bahaya. Dia sangat puas dengan serangan tadi. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Tampaknya esensi misterius dari novel benar-benar kuat. Ditambah dengan kekuatan ilahi lima elemen bawaan, kekuatan Radiant Fist sungguh luar biasa. Luoping tidak bisa menahan tawa. Wu Feng, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak tahan lagi. Dia segera berkata, sebaiknya kau beritahu aku yang sebenarnya tentang mutiara biru langit. Jika tidak, sekte piler tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Feng langsung menggunakan sektenya untuk menakuti Luoping. Lagi pula, mudah bagi sekte kelas dua untuk berurusan dengan bocah ramuan emas. Wu Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap Luoping sekarang. Selain itu, Zhuo Qiui dan Liu Yi ada di sini, jadi pemuda berjubah brokat tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berharap nama sektenya akan menakuti Luoping sehingga dia akan mengatakan yang sebenarnya tentang naga melonjak. Namun, bagaimana Luoping bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Belum lagi dia tidak peduli dengan nama sekte piler, meskipun dia takut apa yang bisa dia katakan. Dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa Soaring Dragon telah ditangkap oleh alat spiritual spasial miliknya. Jika itu masalahnya, dia yakin semua orang di sekitarnya akan berkerumun dan membunuhnya demi harta karun itu. Luoping tidak peduli dengan kata-kata Wu Feng. Setelah berubah kembali ke bentuk manusianya, dia menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Jika kamu ingin melanjutkan, aku akan menemanimu. Jika kamu tidak ingin berkelahi, aku pergi dulu. Kata Luoping. Tunggu, jika kamu tidak memberitahuku tentang situasi kakak seniorku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sosok Wu Feng melintas dan menghalangi jalan Luoping. Dia bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Keberadaan kakak laki-lakinya tidak diketahui dan nasibnya tidak diketahui, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Luoping pergi? Aku sudah bilang kalau kakak laki-lakimu menghilang tanpa alasan. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Percuma kamu bertanya padaku. Luoping merentangkan tangannya dan mulai bertingkah seperti bajingan. Bagaimanapun, saya tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan padaku. Xiao Feng, kakak seniormu belum mati. Saat itu, bukankah aku mengambil setetes esensi darahmu? Kamu bertanya padaku untuk apa itu? Sebenarnya, aku membantumu menyempurnakan kartu esensi kehidupan. Selama ada sesuatu terjadi padamu, kartu esensi kehidupan akan hancur. Sekarang, kartu esensi kehidupan kakak seniormu masih utuh. Artinya dia masih hidup. Pada saat ini, Wu Feng tiba-tiba menerima transmisi suara dari pemuda berjubah bersulam. Dia gembira dan buru-buru bertanya, apakah yang guru katakan benar? Mungkinkah kakak senior benar-benar menghilang tanpa alasan? Tentu saja benar. Namun, kita masih perlu mencari jiwa anak ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada kakak seniormu. Tapi sekarang bukan waktunya. Dengan adanya si Ayuhan di sini, tidak nyaman bagiku untuk melakukannya. Biarkan saja. Nak, pergilah dulu dan kemudian cari kesempatan mata pemuda berjubah bordir. Wu Feng merenung sejenak dan merasa itu masuk akal. Karena itu, dia menjawab, baiklah, kalau begitu kita akan mendengarkan guru. Setelah dia pergi, kita akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Luoping melihat Wu Feng berdiri di hadapannya dan ekspresinya terus berubah. Karena itu, dia bertanya, apakah kamu masih ingin terus menyelesaikan dendamu? Jika tidak, silakan minggir. Aku harus pergi. Wu Feng melirik Luoping dan berkata, saya pasti akan menyelesaikan masalah kakak laki-laki saya dengan Anda. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri untuk sementara, saya tidak percaya Anda dapat melarikan diri selama sisa hidup Anda. Anda tidak akan melakukannya. Aku tidak seberuntung itu setiap saat. Setelah mengatakan itu, Wu Feng berbalik dan kembali ke sisi pemuda berjubah bersulam. Saat ini, meskipun Teng Guang sedang cemas, dia tidak berani berbicara tanpa izin dari pemuda berjubah bersulam. Teng Long adalah leluhurnya. Kali ini, leluhurnya menghilang secara misterius karena ingin membalaskan dendam putranya. Teng Guang menyalahkan dirinya sendiri dan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada leluhurnya, maka dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Namun, sekarang bahkan kakak muda leluhurnya tidak dapat menghadapi Wu Ping. Terlebih lagi, guru leluhurnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan jika dia ingin melanjutkan masalah ini, bagaimana dia bisa? Sekarang, dia sudah memahami sepenuhnya situasinya. Dia jelas bukan lawan Wu Ping. Jika dia terburu-buru menonjol, dia hanya akan mati. Meskipun dia mengkhawatirkan leluhurnya, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, nyawanya sendiri lebih penting. Ini adalah sifat seorang kultifator, atau lebih tepatnya, sifat mayoritas orang. Aku akan menunggumu untuk menyelesaikan masalah denganku kapan saja. Lu Ping berkata pada Wu Feng. Kemudian, dia berjalan langsung ke Zhuo Qiyi dan berkata, Senior, terima kasih telah menjagaku. Lu Ping tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa pemuda berjubah bersulam tidak bergerak karena Zhuo Qiyi dan Wu Feng hadir. Oleh karena itu, dia dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Haha, Lao Daoyu terlalu sopan. Apa rencanamu selanjutnya? Zhuo Qiyi bertanya. Huff, ayo pergi. Pada saat ini, pemuda berjubah bersulam mendengus dingin dan pergi bersama Wu Feng dan Tengguang. Melihat ini, Zhuo Qiyi buru-buru berkata dengan keras, Saudara Ouyang, berhati-hatilah. Saya tidak akan mengantarmu pergi. Hah, terima kasih. Pemuda berjubah bersulam itu menjawab dari jauh. Lalu, dia menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, Wen Liang Zhu dan dua orang lainnya mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan mendekat. Salam, Tuan Zhuo Qiyi, Senior Xia. Wen Liang Zhu berkata kepada Zhuo Qiyi dan Xia Yuhan ketika Luoping mendengar ini, dia menyadari bahwa Zhuo Qiyi sebenarnya adalah seorang ahli pengrajin. Jadi, rekan Daois Wen dari Sekte Vitalitas. Tampaknya rekan Daois Wen memiliki hubungan dekat dengan Lao Daoyou. Meskipun Zhuo Qiyi adalah seorang ahli pengrajin, budidayanya hanya berada di alam jiwa baru lahir. Oleh karena itu, ketika dia berbicara dengan Wen Liang Zhu, dia tidak berpura-pura. Di sisi lain, Xia Yuhan hanya menganggup ke arah Wen Liang Zhu. Bagaimanapun, kultifasi Xia Yuhan sudah jelas. Dia berada di alam jiwa baru lahir dan keterampilan pedangnya luar biasa. Saat menghadapi Wen Liang Zhu, yang baru berada di tahap awal alam jiwa baru lahir, tentu saja dia tidak perlu memperlakukannya dengan serius. Inilah perbedaan antara kekuatan dan status. He he, tidak apa-apa, tidak apa-apa, jawab Wen Liang Zhu tanpa mengungkapkan apapun. Momo-ngomong, Lao Daoyou, aku baru saja menanyakan apa rencanamu. Apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku? Zhuo Qiwi mengubah topik dan bertanya pada Luoping. Tentu saja nyaman. Sebelumnya, Senior Wen dan saya berencana pergi ke Sekte Pilar dan menggunakan susunan teleportasi mereka untuk pergi dari sini. Kami tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang, kami hanya bisa memikirkan cara lain dan melihat jika ada susunan teleportasi di tempat lain, jawab Luoping. Apakah Lao Daoyou bukan seorang kultifator dari wilayah utara? Jika dia perlu menggunakan susunan teleportasi Sekte Pilar, maka dia pasti perlu diteleportasi dalam jarak jauh. Oleh karena itu, Zhuo Qiwi bertanya. Ya, saya dari wilayah barat laut, kata Luoping. Begitu. Faktanya, Lao Daoyou tidak perlu mengeluarkan usaha apapun untuk menemukannya karena susunan teleportasi jarak jauh ada tepat di depannya, kata Zhuo Qiwi. Tepat di depannya, Luoping sedikit bingung. Oh, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Teman kecil Luo, keluarga Tuan Zhuo Qiwi memiliki susunan teleportasi jarak jauh. Sepertinya kamu benar-benar beruntung kali ini. Wen Liang Zhu menepuk keningnya dan berkata dengan agak malu. Karena dia berada di wilayah Sekte Pilar, hal pertama yang dia pikirkan adalah Sekte Pilar memiliki susunan teleportasi jarak jauh. Faktanya, selain Sekte Kelas 2, ada beberapa keluarga dengan sejarah panjang dan kekuatan relatif besar yang juga memiliki susunan teleportasi jarak jauh. Keluarga Zhuo Qiwi adalah salah satunya. Benar-benar, Senior Zhuo Qiwi, apakah ini benar? Luoping bertanya dengan gembira. Rekan Dao Iswen benar. Keluarga kami memang memiliki susunan teleportasi jarak jauh. Saya ingin tahu apakah Lao Dao Yu ingin melakukan perjalanan ke keluarga kami. Zhuo Qiwi berkata sambil tersenyum. Matanya secara tidak sengaja menatap ke arah Xia Yuhan di sampingnya. Xia Yuhan juga meliriknya. Keduanya sepertinya diam-diam mengkomunikasikan sesuatu. Tentu saja aku mau. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Memikirkan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke sekte, Luoping tidak sabar untuk mendesak mereka. Melihat ini, Zhuo Qiwi berkata kepada Wen Liang Zhu dan dua orang lainnya, Rekan Dao Iswen, mengapa kamu tidak datang ke keluarga kami sebagai tamu? Ini, oke. Awalnya, dia masih sedikit ragu. Namun, ketika dia melihat Luoping terus-menerus mengedipkan mata padanya, dia setuju. Di bawah pimpinan Zhuo Qiwi, semua orang meninggalkan tempat itu dan pergi ke keluarga Zhuo Qiwi. Setelah Luoping dan yang lainnya pergi, beberapa aura kuat juga hilang satu demi satu. Inilah beberapa orang yang bersembunyi di kehampaan untuk menyaksikan kesenangan itu. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal lama setelah kesenangan selesai. Mereka tidak ingin menjadi sasaran orang lain. Setelah semua aura menghilang, sebuah cahaya menyala dan pemuda berjubah brokat muncul lagi bersama Wu Feng dan Teng Guang. Mereka melihat dengan serius ke arah kepergian Luoping dan yang lainnya. Tuan, Luoping pergi ke keluarga Zhuo Qiwi. Jika dia pergi langsung melalui susunan teleportasi, bukankah kita tidak dapat menangkapnya? Wu Feng bertanya dengan cemas. Hef, apa yang kamu takutkan? Biarpun dia meninggalkan wilayah utara, bukankah kita akan mengejarnya? Bagaimanapun, kami memiliki susunan teleportasi jarak jauh. Apakah kamu takut kami tidak dapat menangkapnya? Pemuda berjubah brokat itu mencibir. Benar, Luoping baru saja mengatakan bahwa dia datang dari wilayah barat laut. Jika dia benar-benar pergi melalui susunan teleportasi keluarga Zhuo Qiwi, maka kita bisa langsung pergi ke wilayah barat laut dan menangkapnya. Wu Feng juga memikirkan hal ini dan berkata dengan getir. Tempat ini berjarak sekitar 400 ribu mil dari keluarga Zhuo Qiwi. Meskipun keluarga Zhuo Qiwi masih berada di bawah jurisdiksi sekte kita, mereka tidak berada di bawah kendali kita. Jika kita ingin mengikuti mereka, kita harus berhati-hati. Kata pemuda berjubah brokat. Dari kata-katanya, sepertinya dia bermaksud mengikuti Luoping dan yang lainnya. Tuhan, alat spiritual tata ruang milikmu benar-benar kuat. Saat kami bersembunyi di dalamnya tadi, tidak ada yang memperhatikan kami sama sekali. Bahkan, pendekar pedang petir, itu tidak memperhatikan kami sama sekali. Wu Feng sangat memuji pemuda yang mengenakan alat spiritual tata ruang jubah brokat. Ketika mereka berada jauh dari yang lain, mereka bersembunyi di alat spiritual tata ruang milik pemuda itu dan kembali lagi, bersembunyi di kehampaan. Kali ini, karena mereka meminjam kekuatan alat spiritual spasial, Zhuo Qiwi dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini membuat Wu Feng berseru kagum. Pada saat yang sama, dia juga bermimpi suatu hari nanti, dia juga bisa memiliki alat spiritual spasial. Tentu saja, alat spiritual tata ruang milik guru diperoleh dari reruntuhan kuno. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mendapatkannya. Bagaimana alat spiritual tata ruang di zaman kuno bisa dibandingkan dengan yang sekarang? Pemuda berjubah brokat berkata dengan bangga. Guru, beritahu kami proses mendapatkan alat spiritual spasial ini. Mari kita memperluas wawasan kita. Wu Feng bertanya dengan sangat cerdik. Dia tahu bahwa tuannya suka memamerkan masa lalunya. Oleh karena itu, dia memenuhi kesenangan tuannya dan membiarkannya merasa puas. Oke, ayo kita bicara sambil bergegas. 310. 400 ribu mil jauhnya dari kota Jianing, ada sebuah kota besar bernama kota Zuokiu. Keluarga terbesar di kota Zuokiu adalah keluarga Zuokiu. Dapat dikatakan bahwa kota Zuokiu sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Zuokiu. Keluarga Zuokiu adalah keluarga dengan sejarah panjang. Dikatakan bahwa itu telah ada setidaknya selama ratusan ribu tahun. Sulit bagi dunia luar untuk mengetahui usia spesifiknya. Hanya diketahui bahwa beberapa sekte kelas 2 baru tidak setua keluarga Zuokiu. Misalnya, sekte piler adalah sekte kelas 2 yang baru. Itu baru ada sekitar 300 ribu tahun sejak didirikan. Fakta bahwa ia bisa menonjol dan menjadi sekte kelas 2 sudah cukup untuk menunjukkan keunikannya. Meski begitu, sekte piler tidak mengetahui sejarah keluarga Zuokiu. Ketika sekte piler didirikan, keluarga Zuokiu sudah ada. Namun, keluarga Zuokiu pada dasarnya tidak terlibat dalam perselisihan antar sekte. Oleh karena itu, sekte hanya mengetahui sedikit tentang hal itu. Bahkan sekarang, keluarga Zuokiu tidak dikendalikan oleh sekte piler. Setelah beberapa hari terbang, Luoping dan kelompoknya telah tiba di kota Zuokiu. Mereka bisa melihat tembok kota besar dari jauh. Dari ukuran dan momentum tembok kota, sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatan kota Zuokiu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota Jianing. Aku tidak mengira keluarga Zuokiu begitu kuat sehingga mereka bisa mengendalikan sebuah kota. Melihat ukuran kota ini, seharusnya lebih besar dari beberapa sekte kelas tiga. Melihat tembok kota di depannya, Luoping berkata sambil tersenyum. Selama penerbangan, Wen Liangzu telah memberitahu Luoping semua yang dia ketahui tentang keluarga Zuokiu, yang mengejutkan Luoping. Siapa yang mengira bahwa pengaruh satu keluarga bisa dibandingkan dengan sekte kelas tiga, atau bahkan lebih besar? Wilayah yurisdiksi sekte Kongming hanya sekitar 10 ribu li, yang hampir sama dengan keluarga Zuokiu. Apa istimewanya sekte kelas tiga? Bahkan sekte piler harus bersikap sopan kepada keluarga Zuokiu. Mereka bahkan harus bergantung pada keluarga Zuokiu dalam hal menyempurnakan senjata. Sebelum Zuokiu bisa menjawab, Xiaoyuhan, yang selama ini diam, berbicara lebih dulu. Meskipun dia bukan anggota keluarga Zuokiu, dia telah diadopsi oleh kepala keluarga Zuokiu sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah tetua tamu keluarga Zuokiu, jadi dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap keluarga Zuokiu. Ketika Luoping mendengar kata-kata klan Zuokiu, meskipun dia tahu bahwa emosi klan Zuokiu terlibat, mengingat status klan Zuokiu, dia tidak akan berbohong. Mau tak mau dia menjadi semakin penasaran dengan pengaruh klan Zuokiu. Faktanya, klan kami tidak pernah terlalu memperhatikan pertarungan antar berbagai sekte. Kami hanya fokus mempelajari seni pemurnian. Karena apa yang dikatakan dunia luar tentang klan kita, sebagian besar hanya kabar angin belaka. Zuokiu yi tersenyum tipis dan menjelaskan dengan cara yang agak objektif. Mengenai situasi sebenarnya, hanya mereka yang tahu setelah mendengarkan perkataan Zuokiu, tiba-tiba saya merasa diundang ke sini sangat berharga. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat keanggunan keluarga Zuokiu. Wen Liangzhu berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu sopan, rekan Wen. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kota. Zuokiu yi memimpin Luoping dan yang lainnya ke kota dan menuju kediaman keluarga Zuokiu. Setelah memasuki kota, mereka bisa langsung merasakan luasnya kota Zuokiu. Tidak hanya jalanannya yang beberapa kali lebih lebar dibandingkan kota biasa, bahkan bangunan di kedua sisi jalan pun lebih besar dan tinggi dibandingkan kota biasa. Sebagai penguasa sebenarnya kota Zuokiu, keluarga Zuokiu menerima komisi dalam jumlah besar dari toko-toko ini setiap tahun. Tidak heran jika Zuokiu yi bisa menghabiskan begitu banyak uang di pelelangan. Meskipun keluarga Zuokiu menerima komisi dari toko-toko ini, mereka juga memikul tanggung jawab menjaga keamanan toko-toko tersebut. Meskipun toko-toko ini berada di kota Zuokiu, sulit untuk menjamin bahwa para petani ini tidak akan keluar. Begitu mereka memprovokasi musuh di luar, selama mereka memasuki kota Zuokiu, keluarga Zuokiu pasti akan aman dan sehat. Inilah alasan utama mengapa toko-toko ini bersedia tinggal di kota Zuokiu meskipun mereka membayar komisi yang sangat besar setiap tahunnya. Selain itu, harta karun yang dimurnikan oleh keluarga Zuokiu dapat dibeli di toko-toko ini terlebih dahulu dan dijual di tempat lain. Dengan cara ini, jumlah baturoh yang mereka peroleh juga sangat banyak. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak telah membentuk hubungan win-win jangka panjang. Aku tidak menyangka kereta suspensi udara ini bisa secepat itu. Apakah ia benar-benar tidak perlu mengonsumsi baturoh untuk mempertahankan penerbangannya? Duduk di kereta yang tampak aneh, Luoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya dia, Wenliangzu, Tingkin, dan Shenke juga tampak terkejut. Tentu saja tidak. Kereta suspensi udara ini adalah alat terbang jenis baru yang baru saja disempurnakan oleh keluarga kami. Kecuali di kota Zuokiu, tidak tersedia di tempat lain. Kereta suspensi udara jenis ini tidak perlu mengonsumsi baturoh untuk mempertahankan penerbangannya. Inti dari pengoperasiannya adalah sekumpulan formasi sirkulasi majemuk yang dapat terus-menerus menyerapki roh langit dan bumi dan kemudian mengubahnya menjadi keluaran kemenggerakan penerbangan kereta itu. Namun karena rangkaian formasi sirkulasi majemuk ini tidak sempurna, maka hanya dapat bersirkulasi bolak-balik dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, waktu dan jarak terbang air suspension chariot dibatasi. Tentu saja tidak menjadi masalah untuk terbang di kota Zuokiu. Melihat Luoping dan yang lainnya begitu penasaran dengan kereta suspensi udara, Zuokiu menjelaskan prinsip kereta tersebut kepada mereka. Mendengar ini, Luoping dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka keluarga Zuokiu begitu imajinatif. Bahkan jika itu adalah perangkat spiritual tata ruang milik seorang kultifator, ia tetap membutuhkan energi vital milik kultifator untuk mempertahankan penerbangannya. Jika itu adalah alat terbang biasa yang tidak memiliki kemampuan ruang biji sesawi, maka ia hanya dapat mengonsumsi baturoh untuk mempertahankan penerbangannya. Perangkat terbang seperti air suspension chariot yang tidak perlu mengonsumsi baturoh pasti bisa menghemat banyak baturoh. Namun seperti yang dikatakan Zuokiu Yi, ada batasan waktu dan jarak penggunaannya, sehingga belum bisa dipopulerkan untuk saat ini. Jika tidak, selama memasuki rumah lelang besar, keluarga Zuokiu pasti akan menjadi kaya dalam semalam. Tanah keluarga kita ada di depan kita. Ayo turun dari sini. Setelah terbang sekitar setengah jam, Zuokiu Yi akhirnya memberitahu semua orang bahwa mereka telah sampai di tempat tujuan. Setelah turun dari kereta suspensi udara, semua orang melangkah menuju kastil kuno berwarna hitam tidak jauh dari sana. Jaraknya dekat, jadi mereka tiba sebentar lagi. Luo Ping melihat tiga kata besar, kastil Zuokiu, di atas kastil kuno. Melihat dinding halaman yang dibangun dengan dasar hitam, dia sekali lagi merasakan perbedaan dari keluarga Zuokiu. Semuanya, tolong ikuti aku. Zuokiu Yi memimpin dan memimpin semua orang ke gerbang kastil Zuokiu. Tidak ada penjaga di pintu gerbang, dan tidak perlu menjaga, karena tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Mengikuti Zuokiu Yi, Luo Ping dan yang lainnya mengamati situasi kastil Zuokiu sambil berjalan masuk. Segera, mereka tiba di sebuah aula. Nona, Penatua Xia, senang sekali Anda kembali. Begitu Zuokiu Yi memimpin Luo Ping dan yang lainnya ke aula, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka dan berkata dengan cemas. Paman Yan, ada apa? Kamu tidak terlihat terlalu baik. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Zuokiu Yi bertanya dengan cemas. Ini. Orang tua bernama Yan Bo memandang Luo Ping dan yang lainnya dan sepertinya berada dalam dilema. Wen Liang Zhu melihat ini dan dengan cepat berkata, Pendeta Tau Zuokiu, silakan selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kami akan duduk di sini dan merasakan lingkungan di sini. Oke, ayo, sajikan teo untuk kami. Setelah Zuokiu Yi memberi perintah, beberapa pelayan keluar dari belakang dan membawakan teo untuk Luo Ping dan yang lainnya, menuangkan teo untuk mereka. Zuokiu Yi dan Xia Yuhan mengikuti Yan Bo ke ruangan di belakang aula. Marsial Paman, apakah keluarga Zuokiu benar-benar sekuat yang kamu katakan? Mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya? Begitu Zuokiu Yi pergi, Senke segera bertanya. Sepanjang jalan, Senke dan Tingkin pada dasarnya tidak mengatakan apapun karena sikap Xia Yuhan yang mengesankan. Baru pada saat itulah Senke akhirnya membuka mulutnya. Kamu tidak bertanya padaku, jika aku memberitahumu segalanya tentang semua sekte dan keluarga, bukankah kamu akan kelelahan sampai mati? Faktanya, apa yang saya katakan hanyalah sebagian dari situasi keluarga Zuokiu. Banyak penggarap yang mengetahuinya, tetapi masih ada beberapa hal yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jika saya memberitahu Anda tentang hal itu, saya yakin bahwa kamu akan benar-benar memahami apa arti, luar biasa. Wen Liang Zhu berkata dengan bangga. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia mengetahui beberapa rahasia. Paman bela diri, beritahu kami tentang hal itu. Mari kita memperluas wawasan kita. Tingkin langsung bertanya. Bukan hanya dia, Luoping dan Senke juga ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Zuokiu, jadi mereka bertiga menatap Wen Liang Zhu dengan penuh semangat. Melihat ini, Wen Liang Zhu menyesap tehnya dan berkata, Baiklah, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tapi ingat, jangan bicara omong kosong saat kamu keluar. Saya mendengar bahwa alasan mengapa keluarga Zuokiu begitu kaya, selain warisan yang panjang, adalah karena salah satu leluhur keluarga Zuokiu adalah pemurni senjata abadi dari Istana Suci Yuan Yi yang menghilang secara misterius seratus ribu tahun yang lalu. Apa? Pemurni senjata abadi? Seru Senke kaget. Dia sangat jelas tentang kelangkaan dan nilai dari pemurni senjata abadi. Jumlah penyuling senjata abadi bahkan lebih jarang daripada jumlah ahli tahap kenaikan besar. Dia tidak menyangka keluarga Zuokiu memiliki pemurni senjata abadi. Luoping juga terkejut, tapi yang dia pedulikan bukanlah bahwa ada pemurni senjata abadi di keluarga Zuokiu, tapi pemurni senjata abadi ini adalah murid dari Istana Suci Yuan Yi. Sejak dia berada di Alam Fana, dia mengetahui tentang Istana Suci Yuan Yi dari King Siu abadi, tetapi dia tidak mengetahui alasan kehancuran Istana Suci Yuan Yi. Selain itu, timba langit tiga ribu langkah milik Luoping diperoleh oleh King Siu abadi dari Istana Suci Yuan Yi. Alasan mengapa dia bisa membuka semua meridian dan lubangnya adalah karena imortal King Siu telah menggunakan hasil penelitian dari empat master abadi dari Istana Suci Yuan Yi. Secara keseluruhan, Luoping dan Istana Suci Yuan Yi memiliki hubungan yang sangat mendalam. Selain itu, ada anggota keluarga Zuokiu di tiga kamar dagang utama di domain budidaya yang telah diundang untuk menjadi master pavilion di pavilion pemurnian senjata mereka. Pikirkan tentang kekuatan tiga kamar dagang utama dan kamu akan mengetahui status keluarga Zuokiu. Wen Liang Zhu mengabaikan ekspresi terkejut Luoping dan yang lainnya dan terus mengatakan berita yang lebih mengejutkan. Begitu kata-kata ini keluar, Luoping dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tiga kamar dagang utama adalah kekuatan besar di seluruh domain budidaya. Salah satu dari mereka dapat bersaing dengan sekte kelas satu. Sekarang keluarga Zuokiu memiliki anggota dari tiga kamar dagang sebagai master pavilion di pavilion pemurnian senjata mereka, bukankah itu berarti koneksi mereka sangat luas? Coba pikirkan, sekte mana yang berani memprovokasi anggota keluarga Zuokiu. Selama mereka mengirimkan jimat pesan, bukankah pembangkit tenaga listrik dari tiga kamar dagang utama akan datang menemui mereka? Dimungkinkan untuk menghancurkan sekte itu dalam hitungan menit.